Cinta dan Tipu Muslihat Jelit 5 Baskara mengerti bahwa wasi Jaladara tak pandai bercerita Karena itu ia segera maju dan menawarkan diri Katanya, izinkanlah aku mewakili saudara Jaladara untuk bercerita Setelah mendapat izin, Baskara segera bercerita Karena sudah menunggu lama dan saudara tak juga muncul kami menjadi amat gelisah Adi Jaladara mondar mandir di geladak dan yang lain duduk Tiba-tiba terdengar suara aneh dari jauh Nadanya halus tetapi nyaring sekali Kami semua heran karena sebatas matu memandang tidak tampak sebuah pun perahu Baskara menelan ludah Kemudian, beberapa saat kemudian suara aneh itu sudah berubah seperti suara orang merintih Akan tetapi yang aneh nadanya melengking tinggi dan tajam Menusuk-nusuk anak telinga Jelas bahwa orang yang bersuara itu yang sudah sempurna tenaga dalamnya Dari heran kami menjadi tegang dan gelisah Mereka yang mendengar berdiam diri Semua ingin mendengar cerita itu tanpa terputus Dan Baskara, sesudah batuk-batuk lalu meneruskan Dugaan itu ternyata benar Tak lama kemudian tampak setitik benda mengapung di laut Tetapi benda itu meluncur cepat sekali ke arah kami Sedang suara rintihan yang sudah kami dengar semakin menjadi nyata Mengapa orang itu merintih? Dan apa saja yang dirintihkan orang itu tanya Aling Umar Sayang sekali aku tidak kenal sastra, sahut Baskara Meskipun begitu masih jelas aku ingat rintihannya itu Karena seakan orang itu sedang nembang dan lagunya Mas Kumambang Oh, Aling Umar kaget Apakah syair dari tembang Mas Kumambang itu begini Umar lalu nembang Mas Kumambang Lirih Duh-duh aduh celaka teman Wak Mami Urip nandang Papa Urip puis prasasat mati Pangeran nyewun ngapura Duhai, sungguh celaka sekali diriku Hidupku sengsara, seakan-akan sudah mati Ya Tuhan, hamba mohon ampun Hai benar, Baskara melengak Apa sebabnya kau tahu Baskara mengamati Aling Umar menyelidik Ketika melihat Aling Umar tidak menjawab malah termenung-menung Baskara bertanya Saudara Ali bukankah wanita itu masih ucapan Baskara terputus oleh suara di belakang mereka Ternyata suara manis sudah menerobos keluar tanpa halangan Pada saat itu semua perhatian orang tertuju kepada Baskara yang bercerita Hingga mereka lengah, dan tidak menyadari suara manis telah pulih kekuatannya Begitu dapat bergerak, pemuda itu sudah berusaha lolos Hampir berbareng, Baskara, Aling Umar dan Wasi Jaladara telah melesat menghadang suara manis Tiba-tiba suara manis menggerakkan tangan Dari lengan baju berhamburan pisau kecil ke arah tiga tokoh tersebut Kesempatan di saat orang menghindar pemuda itu sudah lenyap di gelap malam Pencarian dia dan pengejaran dilakukan dengan teliti Tetapi mereka tidak dapat menemukan pemuda yang licin seperti belut itu Membuat semua orang kalang kabut dan sibuk mencari Baskara menduga bahwa suara manis belum berhasil keluar dari kubu Ia kemudian minta kepada Wasi Jaladara Agar seluruh penjuru kubu diteliti sekali lagi Kemudian, seorang diri ia pun berusaha mencari Akan tetapi suara manis sudah lenyap Usaha semua orang tidak berhasil Baskara yang paling mendongkol dan menyesal Kalau saja ia tadi membelenggu suara manis Tentu pemuda itu takkan dapat lolos Di saat orang sibuk mencari suara manis Dua orang anak buah Wasi Jaladara yang ditugaskan menyelidik Kembali dengan tangan hampa Aling Umar mengerutkan alis Mengingat Meriam itu sangat berbahaya Dan menentukan kalah dan menangnya perang Ia segera memberi perintah kepada dua orang muridnya Perintahnya Prayoga dan Sarini Pergilah kamu berdua menyelidiki kubu musuh Jika sampai terang tanah kamu belum berhasil menemukan Meriam itu Tentu kubu pertahanan ini tak dapat dipertahankan lagi Hem, tugas ini amat penting Pergi sekarang dan hati-hati Prayoga dan Sarini mengiakan kemudian mereka pergi melaksanakan tugas Setelah dua orang muda itu pergi mereka kembali ke dalam markas Sesudah duduk Baskara meneruskan ceritanya Hem, ternyata setelah jaraknya menjadi dekat benda hitam di permukaan laut itu Seorang wanita yang menyeramkan karena Wasi Jaladara tidak memperhatikan sudah berseru keras Hei wanita itu bukan manusia tetapi bangsa siluman jahat Baskara yang yakin wanita itu manusia sakti buru-buru mencegah Katanya, adi engkau jangan sembelarangan ngomong Akan tetapi rupanya wanita itu telah mendengar apa yang dikatakan Wasi Jaladara Sepasang matanya memancarkan sinar berapi Membuat semua orang yang melihat seram dan bergidik Karena sepasang metu itu mengintip di sela-sela rambut panjang yang hampir menutup seluruh muka Kalau bukan bangsa siluman tak mungkin mempunyai metu yang menakutkan seperti itu Kata Wasi Jaladara seenak sendiri Tiba-tiba wanita itu melesat ke tempat Wasi Jaladara Gerakannya luar biasa sekali, sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun Sebaliknya Wasi Jaladara yang berangasan tambah marah dan membentak Hai kau mati apa? Marah wanita itu ketawa seram Rambut panjang yang menutup wajahnya tiba-tiba bergerak naik turun Si bengkok Baskara kaget Ia tahu bahwa gerakan rambut itu membuktikan Si pemilik telah dapat menguasai tenaga sakti secara sempurna Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan Baskara cepat-cepat memberi penjelasan Katanya Saudaraku ini memang suka berkelakar Saya menghimbau agar sampaian Engkau tidak menjadi tersinggung dan marah Hihik, tetapi orang bermulut besar tentu mempunyai kepandayan juga Sahut wanita itu sambil menyapukan pandang matanya ke sekeliling Ketika pandang matanya tertuju kepada prayoga Tiba-tiba saja wanita itu mendesis, lalu menghampiri Sejak wanita itu muncul di perahu Semua orange sudah siap siaga diam-diam Melihat wanita itu memancarkan sinar matu, tak bersahabat dan menghampiri Prayoga segera memutarkan pedangnya menggunakan jurus nawa prahara untuk melindungi diri Pada mulanya wanita itu menghampiri prayoga dengan perlahan Tetapi ketika melihat pemuda itu memutar pedangnya tiba-tiba saja wanita itu malah menerjang Prayoga kaget tidak terkira Gerakannya tadi hanya untuk berjaga diri Tidak pernah menduga wanita itu akan menerjang Prayoga menjadi ragu Wajahnya yang menyeramkan gerakannya yang ringan seperti setan membuat prayoga agak kurang percaya kalau yang dihadapi sekarang ini manusia Namun yang membuatnya ia ragu Mungkinkah ada siluman muncul pada siang hari? Sejak mendapat tambahan tenaga sakti dari indara menggung di pulau kosong Waktu itu ditambah pula dengan pengalaman berkelahi telah membantu penyempurnaan ilmu pedangnya Maka gerak yang semula hanya berjaga diri itu tiba-tiba saja berubah menjadi menyerang Gerakannya lues mantap dan cepat Andai kata lawan mampu menghindar, ia masih menyediakan perubahan gerak yang tak terduga Namun apa yang terjadi sekarang ini benar-benar membuatnya melongo sendiri Wanita aneh itu dapat bergerak lebih gesit Begitu pedangnya membabat wanita itu menyondongkan tubuh ke depan dengan gaya yang aneh dan indah Memang titik kelemahan jurus nawa praharap pada bahu kiri Karena itu prayoga telah berusaha menutup kelemahan dengan gerakan tangan kiri Tetapi yang mengherankan, wanita itu seolah-olah tidak menghiraukan gerakan lawan Wanita itu tetap menyerang bahu kiri Mau tak mau prayoga menarik pedang sambil menyurut mundur Namun taurung pemuda itu mengeluh dalam hati Sebab sekalipun dapat menghindar angin dari tangan lawan Seperti pisau tajamnya membuat prayoga kesakitan Hal ini benar-benar membuat prayoga kaget berbareng heran Tamparan wanita tadi nampaknya hanya perlahan tetapi akibatnya hebat sekali Andai kata pundaknya sampai terkena langsung tulang pundaknya pasti remuk Teringat ini diam-diam tengkuk prayoga meremang Namun celakanya perempuan itu sudah menerjang lagi Dari jarak yang dekat menyebabkan prayoga tambah seram dan bergidik Sinar mata perempuan itu mencorong seperti dapat menjenguk isi dadanya Namun yang aneh mengapa ada sesuatu yang memikat dari sepasang mata wanita ini Mengapa gerak mata wanita ini mirip sekali dengan gerak mata Mariam yang digandrungi Teringat kepada Mariam tiba-tiba saja ia tertegun Tetapi justru kelengahannya yang hanya sejenak ini sempat membuatnya rugi Tau-tau kelima jari wanita itu telah mencengkeram dadanya Semangat prayoga serasa terbang Ia menjadi gelagapan tetapi untuk menghindar sudah tidak mungkin lagi Dalam keadaan terpaksa dan terdesak ini ia tidak dapat berbuat lain Kecuali hanya berusaha mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi dada yang terancam bahaya Untung sekali bahwa dalam saat berbahaya itu Wasi Jaladara cepat bertindak menolong Tongkatnya terayun cepat sekali menyerang wanita itu Sebagai akibatnya jari tangan yang sudah hampir dapat mencengkeram dada itu Ditarik kemudian menampar tongkat wasi Jaladara Memang benar prayoga terlepas dari bahaya maut Namun demikian pemuda ini merasakan dadanya sesak hingga memaksa dirinya untuk mundur Karena saat itu dekat dengan tepi gelada hampir saja ia tercebur ke laut Wanita aneh itu ketawa dirigi lalu meloncat ke samping Hingga pukulan kedua dari wasi Jaladara mengenakan tempat kosong Wasi Jaladara segera berusaha menarik kembali senjatanya Tetapi karena tadi menyerang secara bernafsu Agak lambat juga dalam usahanya menarik ini Kelemahan yang hanya sekejap ini tidak disiasiakan oleh lawan Dengan kesebatan luar biasa tahu-tahu Ujung tongkat wasi Jaladara sudah berhasil diinjak oleh wanita aneh itu Wasi Jaladara meledak kemarahannya Perbuatan ini ia anggap gila-gilaan ia mengerahkan tenaga untuk menarik tongkatnya Tetapi celakannya keruk-krek Tongkat yang diinjak wanita itu malah melesak ke dalam papan geladak Wasi Jaladara tambah penasaran Ia mengerahkan tenaga sambil berteriak Wasi Jaladara mendengus-dengus dalam usaha mengerahkan tenaganya Namun celakannya tongkat itu tidak dapat ditarik dan tetap diinjak wanita itu Malah yang lebih gila lagi injakan itu kemudian seperti mengalirkan tenaga aneh yang tiba-tiba menyerang tangannya Tangan wasi Jaladara tiba-tiba seperti disengat oleh ribuan lebah Sehingga lengannya menjadi lemas Celaka wasi Jaladara mengeluh kaget dan melepaskan tongkatnya kemudian meloncat mundur Sebab apabila ia nekat mempertahankan tongkatnya Tentu akan tambah celaka dan menderita luka parah Peristiwa itu membuat semua orang yang hadir terperanjat dan pucat Kalau tokoh sakti wasi Jaladara saja dengan gampang dapat dikalahkan siapa lagi yang dapat menandingi Huh, jika aku tidak ingat bahwa engkau hendak menolong sahabatmu Apakah aku dapat mengampuni perbuatanmu yang curang tadi ancam wanita itu? Wasi Jaladara terngahengah ia tidak dapat menjawab justru apa yang diucapkan wanita itu benar Dalam usahanya menyelamatkan perayoga, ia tadi sudah menyerang secara curang Untung di tempat ini hadir si bongkok baskara ia segera maju dan berkata Sesungguhnya kami tidak kenal sampelian Bolehkah saya bertanya maksud kehadiran sampelian sekarang ini sepasang metu yang mencorong itu menatap baskara dengan tajam? Ditatap seperti ini, diam-diam hati baskara tercekat juga Ia merasa yakin wanita ini sulit diukur lagi sampai di mana ketinggian ilmunya Sesudah menatap beberapa saat kepada baskara wanita itu menjawab dengan nada dingin Hmm benar, aku memang tidak kenal dengan kalian Akan tetapi ketahuilah bahwa di perahu ini terdapat seorang yang mempunyai hubungan erat dengan orang yang paling aku benci Huh, manusia itu jika tidak disinkirkan akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat Siapa yang sampelian maksud baskara tercekat Dia sahutnya sambil menuding perayoga Bukan main kagetnya perayoga Ia seorang anak yatim piatu tiada sanak dan tiada kadang Sejak kecil dirinya hidup menderita dan kalau tidak ditolong aling umar ia tak dapat menggambarkan nasibnya Tetapi mengapa sekarang dirinya disebut mempunyai hubungan dengan seseorang yang amat dibenci wanita itu? Merasa tidak bersalah, ia membela diri, bibi, hendaknya bibi tidak salah terkah kepada diriku, hai hai he Wanita itu ketawa, tetapi nadanya menyeramkan Mendadak saja ia sudah menerjang ke arah perayoga dan tidak bisa lain Perayoga harus membela diri menggunakan ilmu ajaran aling umar Saat ituasi jala darat telah berhasil menarik tongkatnya yang sudah melesak ke geladak Dengan garang ia segera menyerang wanita itu lagi Akibatnya sekarang wanita ini dikeroyok dari depan dan belakang Sekalipun demikian wanita ini tidak gentar Bagai bayangan setan tubuhnya berkelebatan gesit sekali disela sabetan pedang dan sambaran tongkat Yang mengagumkan semua orang gerakan wanita ini tidak menimbulkan suara Di samping itu baik wasi jala darat maupun prayoga seperti dikurung oleh angin yang sangat kuat dan membuat napas sesat Si Bongkok Baskara secara cermat memperhatikan gerak-gerik wanita itu Tetapi walaupun sakti dan luas pengalaman ia tak juga dapat menebak aliran perguruan wanita aneh ini Hanya dalam beberapa gebrak saja Wasi jala darat dan prayoga sudah sibuk sekali dalam membela diri dan kesulitan dalam usahanya membalas Melihat keadaan yang berbahaya itu Baskara sudah bersiap diri untuk membantu Akan tetapi belum juga bergerak Tiba-tiba terdengar suara orang berseru Hai Aling Umar Pada saat itu Aling Umar dan Jan Momino memang muncul di permukaan laut Karena itu anak perahu yang melihat segera berteriak Baskara cepat berpaling dan ia sempat melihat munculnya Aling Umar dan Jan Momino di permukaan air Ia menjadi gembira Kalau Aling Umar sudah datang, dirinya tidak perlu lagi turun tangan Namun sebelum Baskara sempat berteriak memanggil Aling Umar Mendadak Jan Momino dan Aling Umar kembali menyelam Baskara tidak tahu apa sebabnya Karena memang tidak melihat si gurita raksasa yang sudah mebelit Jan Momino Mendadak wanita aneh itu mendorongkan dua tangannya ke arah prayoga dan wasi jala darah Hingga dua orang ini terlempar mundur Secepat kilat tubuh wanita itu sudah melenting ke arah awak perahu yang tadi berteriak lalu menghardik Hai, siapa yang tadi berteriak menyebut nama Aling Umar aku, sahup tawak perahu itu jujur Mendengar wanita aneh itu besar perhatiannya kepada Aling Umar si Bongkok Baskara cepat dapat menduga Tentu perempuan ini mempunyai hubungan erat dengan Aling Umar Untuk itu ia cepat-cepat maju dan menerangkan Memang tuan Aling Umar tadi turun dan menyelam ke laut ini untuk menyelidiki keadaan Tadi aku pun sudah melihat dia muncul di permukaan air Tetapi entah sebabnya, tiba-tiba ia menyelam lagi Tiba-tiba wanita aneh itu ketawa Lalu mengejek, hem, apa sebabnya dia tidak berani berjumpa dengan aku Baskara heran tetapi tidak berani bertanya Kemudian tampak wanita itu menundukkan kepala termenung-menung Dalam keadaan seperti itu hilang segala sifatnya yang menyeramkan dan bertangan ganas Baskara keheranan Mengapa sebabnya wanita itu tiba NBA termenung? Tanpa menghiraukan semua orang wanita itu sudah melesat dan dengan gerakan indah sekali mencebur laut Dalam waktu singkat wanita itu sudah tidak tampak lagi Dan membuat semua orang semakin heran Sesudah wanita aneh itu pergi dan ditunggu beberapa lama Aling Umar dan Jan Momino belum juga muncul kembali Wasi Jaladara segera memerintahkan awak perahu melanjutkan perjalanan Sebab di samping khawatir wanita aneh itu muncul lagi Ia juga khawatir kepada anak buahnya yang membuat kubu pertahanan di kaki muria Ternyata kekhawatiran Wasi Jaladara beralasan Mereka tiba di kubu pertahanan Karena semua orang asyik mendengarkan cerita Baskara tanpa terasa malam sudah berganti fajar Mereka kemudian ingat akan ancaman suara manis Bahwa apabila pagi tiba pasukan Mataram yang besar jumlahnya akan menyerang Menghadapi ancaman itu tanpa kenal Lelah Wasi Jaladara memimpin anak buahnya untuk mempertahankan pati Sesudah menghela nafas panjang kemudian terdengar Aling Umar berkata Hembaskara dugaanmu memang tepat wanita itu tidak lain memang istriku Baskara mengerutkan alis Lalu berkata Tetapi kalau benar dia rasa wulan alias ladrang kuning Mengapa ilmu tata kelahinya jauh bedanya Dengan sampaian Aling Umar segera menuturkan Apa yang selama ini dipikirkan dan hasilnya menyelidik laut karang Sesudah itu ia berkata pula Aku menduga bahwa selama lebih kurang 12 tahun ini Ia dengan tekun meyakinkan ilmu sakti warisan nenek nagwa gini Dengan keberhasilannya itu Sekarang dia bukan tandinganku lagi Aling Umar menghela nafas panjang Dan Baskara berseru tertahan Ah celaka Dahulu dia meninggalkan pondok dikuasai oleh hati penasaran dan dendam kepada dirimu Padahal hem Aku pernah mendengar Orang yang berhasil meyakinkan ilmu sakti warisan nenek nagwa gini Akan berubah menjadi seorang yang ganas dan berhati dingin Hem Sebenarnya semakin tinggi kepandayan orang Semakin tenang dan sabarlah orang yang bersangkutan Tetapi sebaliknya semakin tinggi orang memiliki ilmu nenek nagwa gini Akan menjadi semakin ganas lah sifat orang itu Hem Ya benar kata Aling Umar Karena waktu itu dia pergi dengan hati penasaran dan marah Maka sesudah berhasil meyakinkan ilmu nenek nagwa gini Benih kebencian dendam dan penasaran itu semakin berkembang subur dalam tubuhnya Ah mungkin gak akan sanggup mencincang diriku memotong-motong tubuhku Dan meminum darahku pula Aling Umar berhenti dan menghela napas panjang Sejenak kemudian terusnya Sekalipun yang menjadi biangkeladi kesalahpahaman ini Manusia terkutuk dasar muka tetapi untuk memberi penjelasan kepada ladrang kuning rasanya sulit sekali Hem, agakku ya itulah sebabnya yang menjadi penyebab selalu menentang semua tindakanku Hem, dan ia sengaja menyuruh Mariam supaya selalu mengikuti suara manis Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Mariam? Baskara berjingkrak kaget Atas dasakan Baskara ini mau tidak mau Aling Umar menceritakan apa yang sudah terjadi Baskara menghela napas dan tiba-tiba saja membantingkan kakinya Lalu-lalu kemana Mariam sekarang ini tidak mengherankan kiranya kalau Baskara menjadi getun dan sangat menyesal Bertahun-tahun lamanya ia menyamar sebagai bujang bongkok dan bisu dan pergaulannya dengan Mariam Prayoga dan Sarini amat erat Sejak dulu Baskara yang tak pernah kawin dan merasakan punya anak sudah menganggap tiga orang muda itu anaknya sendiri Dan sebaliknya, tiga orang muda itu pun amat sayang kepada dirinya Tidak mengherankan kiranya Baskara menjadi kaget mendengar Mariam telah tergila-gila kepada suara manis yang amat dibencinya itu Sesudah bermenung beberapa saat lamanya, Aling Umar menghela napas panjang Lalu ujarnya, hem, kalau saja suara manis masih di sini, kita dapat bertanya kepada orang itu Ah, ah, Baskara terengahengah menahan marah Kalau aku tahu persoalan itu tidak mungkin aku membiarkan dia lolos Di saat dua orang ini sedang bergelut dengan perasaan yang memikirkan keluarga Aling Umar Tiba-tiba wasi jala darah datang dan bertanya apakah Prayoga dan Sarini sudah kembali Aling Umar terperanjat Sekarang baru teringat dua orang muridnya itu pergi ke kubu pertahanan musuh Hari sudah hampir pagi mengapa dua orang muda itu belum juga kembali? Tidak urung Aling Umar khawatir juga Baskara segera menawarkan diri untuk menyusul Prayoga dan Sarini Namun belum lama pergi ia sudah kembali sambil melapor Heran, mengapa aku tak dapat menemukan jejak dua orang anak itu? Di sana aku melihat pasukan Mataram tidur nyenyak Dengan begitu jelas, apa yang dikatakan suara manis bohong belaka Ah, ah yang membuat aku heran mengapa Tak kutemukan Meriam dan Markas Panglima Perang Mataram Aling Umar Menghela nafas lalu menyaut Baik Tumenggung Wireguna maupun wakilnya Prawiromantri memang terkenal cerdik bersiasat Akan tetapi sekalipun begitu kita tidak perlu gentar menghadapinya Tetapi si bongkok Baskara berpendapat lain berkata Namun agak kuya otak pemuda busuk suara manis itulah yang mengatur siasatnya Dia memang hebat, sahut Aling Umar Masih muda tetapi sangat cerdik di samping banyak tipu muslihatnya Sayang dia tersesat jalan kita tinggalkan mereka Dan kita ikuti kepergian Prayoga dan Sarini yang sudah hampir pagi belum juga kembali Sesudah memperoleh tugas, dua orang muda ini dengan gerak cepat menuju kubu Mataram Saat itu langit tertutup oleh mendung Karena gelap dan khawatir terpisah, maka dua orang muda itu bergan dengan tangan Dalam perjalanan ini tidak putusnya Sarini menuturkan pengalamannya Lalu ia menceritakan juga dirinya yang diangkat oleh anak buahnya sebagai ratu penyamun Pada mulanya dibiarkan saja Sarini ceriwis bercerita Tetapi sesudah jaraku yang menjadi dekat Prayoga melarang karena berbahaya Celakanya Sarini masih tetap ceriwis Setelah Prayoga tak menanggapi gadis ini ngambek Katanya tak senang, huhuh, tidak boleh bicara Aku akan dalam Prayoga hanya ketawa mendengar nada suara Sarini yang jengkel Tetapi Sarini yang memang ceriwis, lupa larangan Prayoga Lalu ia bertanya lagi, kakang bolehkah aku bertanya kepadamu? Sekali saja, tidak lebih, khawatir gadis ini marah Prayoga mengiakan Akan tetapi kemudian yang didengar bukan pertanyaan Melainkan suara ketawa cekikikan Hai, mengapa engkau cekikikan tegur Prayoga? Kakang mana sekarang peniti kupu-kupu yang pernah diberikan Mbak Yumaryam kepadamu Tetapi mengapa engkau ketawa Sarini tidak menyahut dan mengulang pertanyaan Tetapi mana sekarang peniti kupu-kupu pemberian Mbak Yumaryam itu Prayoga berjingkrak kaget Tukar-menukar tanda pengikat janji itu hanya 4 mata Tetapi mengapa Sarini tahu juga? Tetapi karena seorang pemuda lugu Ia kemudian menduga tentu Sarini ketika itu mengintip Karena menduga demikian, kemudian ia hanya berpesan Sarini, engkau harus pandai merahasiakan hal ini Jangan diketahui guru Sebab, aku takut guru marah Sarini cekikikan Dalam hati gadis ini geli Apabila ada kesempatan, ia akan menunjukkan benda pemberian Prayoga waktu itu sebagai tanda mata Ia ingin melihat bagaimana sikap Prayoga apabila tahu benda itu di tangannya Semakin dekat jaraknya dengan kubu pertahanan matara mereka semakin berhati-hati Tiba-tiba Sarini berbisik ke telinga Prayoga Dan pemuda ini pun kemudian menggunakan tangan untuk merabat tanah Benar, bukankah ini bekas roda kereta meriam katanya Aku menduga begitu, guru pernah memerintahkan kepada diriku Supaya menebus dosa kesalahanku dengan jasa Jika aku malam ini dapat merusak 10 pucuk meriam musuh Berarti malam ini aku sudah dapat menebus dosa itu, katanya gembira Sarini heran lalu menanyakan apa kesalahannya Tetapi Prayoga tidak mau bercerita, dan minta agar Sarini mau bersabar pada waktu lain Huh, jika engkau tak mau menceritakan sudahlah Aku tidak suli lagi berteman dengan engkau ancam gadis itu Ancaman itu memaksa Prayoga menceritakan apa yang sudah terjadi Bahwa dirinya telah bersalah, mengajarkan ilmu pedang kalap rahara kepada ngaram menggung Kakak beradik perguruan itu kemudian dengan teliti dan hati-hati Merabah-rabah di tempat gelap untuk dapat mengikuti jejak roda kereta meriam Pada mulanya bekas roda kereta itu mudah sekali diikuti Akan tetapi makin lama bekas roda kereta itu berjumlah banyak dan ruwet Saling silang tidak kamari, sehingga kesulitan menurutkan bekas itu Kemana harus dituju dan diikuti Tak lama kemudian mereka melihat dua orang prajurit mondar mandir di depan kubu dalam keadaan siaga Padahal sesuai dengan dugaan mereka kereta itu pun menuju ke sana Sesudah saling memberi isyarat mereka lalu menyelinap Dengan mudah dan dalam waktu singkat mereka telah berhasil melumpuhkan prajurit itu Mereka kemudian berjingkat menghampiri rumah yang dituju Sarini masuk ke dalam tetapi sebentar kemudian gadis itu keluar sambil mengumpat Kakang mengapa kau kurang ajar kepadaku? Huh, apa sebabnya engkau menyuruh aku menonton pemandangan macam begitu Prayoga kaget Ia tak menyahut lalu menerobos masuk Setiba di dalam ia menyeringai Bukan meriam yang tampak Akan tetapi delapan prajurit yang tidur terlentang Dan mereka telanjang bulat Itulah yang menyebabkan Sarini marah dan mengumpat caci kepada Prayoga Prayoga keheranan lalu kemana meriam itu justru bekas roda kereta masuk ke tempat ini Untung Prayoga tak cepat menyerah Ia memeriksa dengan teliti Dan tiba-tiba ia berjingkrak Ia melihat benda hitam bulat dan panjang Tetapi karena tidak tahu lalu ia memberi isyarat kepada Sarini untuk mendapat kepastian Selakanya Sarini ngambek Ia merasa malu melihat pemandangan seperti itu Prayoga terpaksa keluar lalu menghampiri dan berbisik Sarini kita sedang melaksanakan tugas amat penting Mengapa hanya melihat pemandangan seperti itu Kau sudah mundur teratur Sarini yang salah paham dan menduga Prayoga ugal-ugalan mengancam Huh, jika engkau berani menghina aku Tentu akan aku laporkan kepada guru Prayoga tak melayani Sarini lalu membujuk Sarini, maafkan aku Aku tidak tahu sama sekali kalau dalam kubu terdapat pemandangan seperti itu Namun jika engkau mau teliti di dalamnya terdapat benda yang kita cari Di sana ada benda yang hitam, bulat dan panjang Mungkinkah itu yang disebut guru dengan nama meriam? Untuk mendapat kepastian, aku minta tolong kepadamu Penjelasan Prayoga itu kuasa membuat Sarini tidak marah lagi Namun tetap mogok Lalu seorang diri masuk dengan hati-hati Prayoga menghunus pedang dengan maksud membunuh delapan prajurit itu Namun maksudnya itu diurungkan lalu menyimpan pedang dan mematahkan dahan pohon Dengan kayu itu ia kemudian melumpuhkan semua prajurit Sesudah itu, kemudian baru meneliti benda yang mencurigakan itu ia menghela nafas Tak heran kalau anak buah wasi jaladara tak berhasil menemukan sebuah meriam Ternyata meriam itu disembunyikan dalam lubang, diatasnya ditutup dengan papan kayu Dengan hati-hati Prayoga membuka papan itu Dengan sebat Prayoga segera menggulingkan meriam tersebut sedang bubuk mesiu dibuang keluar rumah Kemudian sesudah berhasil mengobrak abrik isi kubu tersebut Dengan hati puas ia keluar lagi Sayang, otak Prayoga tidak cerdik dan lubu Pemuda ini mengira, apabila sudah digulingkan meriam itu sudah rusak dan bungkam Sebagai akibat ketidaktahuannya ini menyusul peristiwa tidak terduga-duga Setiba di luar ia menjadi haran Sarini tak tampak batang hidungnya lagi Ia telah memanggil adik seperguruannya tetapi gadis itu tidak menyahut dan tidak muncul Prayoga amat gelisah Kalau Sarini sampai celaka di tangan musuh bagaimanakah mungkin dirinya dapat mempertanggungjawabkan di depan gurnya? Sekarang ia menghadapi dua tugas yang sama beratnya Tetapi menurut pikirannya lebih penting mencari 10 meriam itu dulu baru kemudian mencari Sarini Di saat sedang mencari di mana gerangan meriam lain disembunyikan Mendadak ia melihat seorang prajurit roboh di tanah Ia menduga prajurit itu hasil perbuatan Sarini Ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Sarini kemudian ia menyusuri Akhirnya ia sampai di luar kubu pertahanan tetapi anehnya Sarini tak pernah menjawab panggilannya Di saat Prayoga sibuk mencari meriam dan adik seperguruannya ini Sesungguhnya Bhaskara masuk pula dalam kubu pertahanan Namun karena Prayoga di bagian selatan dan si bongkok di sebelah utara Mereka tidak sempat bertemu Akibat terlalu lama tak juga dapat menemukan Sarini ia menjadi amat gelisah Ia menyesali diri sendiri, mengapa tidak pandai menjaga keselamatan Sarini Di samping itu kalau malam ini dirinya tak berhasil melumpuhkan seluruh meriam Berarti pati terancam bahaya Teringat tugas penting itu, ia bergegas masuk kembali ke dalam kubu pertahanan Ia segera meneliti keadaan Setiap menemukan bekas roda kereta segera disusuri dengan tekun Namun yang membuat pemuda ini heran setiap menemukan meriam Mengapa penjaganya selalu tidur lelap? Dalam waktu tidak lama sudah berhasil menggulingkan sembilan meriam dan membuang bubuk mesyunya Sekarang tinggal mencari satu lagi, dan selesailah tugas itu Lalu perhatiannya, tinggal ditujukan pada adik seperguruannya Tetapi ketika dirinya mendekati rumah ke-10 Ia berhati-hati karena nampak berlainan dengan yang lain Di saat ia berhenti sejenak untuk berpikir tiba-tiba angin serangan melanda dari depan Prayoga kaget Karena tak keburu berkelit, ia gunakan ilmu tata kelahijatayu nandang papa Ia melenting ke samping Kemudian menggunakan dahan kayu untuk membalas menyerang Penyerang itu terguling di tanah sambil berteriak Ah! Suara manis Apa sebabnya engkau menyerang aku? Hayap, celaka Ini namanya membakar ubi kayu dengan batang kayu Ubi Prayoga kenal dengan suara ini Dialah Rajiman, yang pernah datang ke muria Prayoga berdiam diri Sebaliknya Rajiman takut setengah mati karena menduga orang yang telah ia serang Itu suara manis Padahal ia sudah kenal benar watak suara manis yang berwatak kejam dan bertangan keji Untuk itu kemudian ia berusaha mengambil hati Kakang suara manis Ah! Seranganmu tadi cepat sekali Kalau aku tidak sempat menghindar mungkin aku sudah mampus Prayoga tetap berdiam diri dan tidak membuka mulut Rajiman makin ketakutan tiada penyahutan Katanya lagi, kakang suara manis aku tadi sudah menjenguk kekasihmu Mariam Ahaha kasehan, semalam ia tidak tidur karena engkau tidak pulang Kakang kemana saja kah engkau malam ini Prayoga terkejut seperti dipagut tular Benarkah gadis yang digandrungi itu tidak mau mengubris dirinya lagi Malah tergila-gila kepada suara manis Ia menjadi masgul sekali Dan tiba-tiba saja tubuhnya melesat ke depan dan Plak, tangannya menampar Rajiman Rajiman yang tak pernah menduga akan ditampar Dan tidak mau mendengarkan laporannya menjadi kaget setengah mati Ia dalam keadaan tidak siaga Akibatnya dua buah gigi rontok dan bibirnya pecah Kakang suara manis Mengapa engkau marah ratapnya? Tetapi ratapannya terputus karena tahu-tahu tengkuknya sudah dicengkeram kuat sekali Ia berusaha memberontak tapi sia-sia dan rasa sakit makin bertambah Kakang, mengapa kau ini rata perajiman? Jangan ngoceh seperti orang gila bentak Prayoga Siapa sudi menjadi suara manis si keparat busuk itu? Hayo lekas katakan Di mana Mariam sekarang kau, kau, Rajiman ketakutan Prayoga memperkeras cengkeramannya untuk memaksa Rajiman menunjukkan tempat tinggal Mariam Karena terpaksa Rajiman sedia menunjukkan, tetapi minta dilepaskan Tidak bisa bentak Prayoga Sesudah sampai di tempat Mariam, aku baru sedia melepaskan engkau Huh tetapi jika engkau berani menipu, awas Rajiman terpaksa tunduk karena takut Mereka segera melangkah melalui jalan yang lika-liku sehingga Prayoga menjadi bingung Tiba-tiba teringat belum berhasil menemukan Mariam ke-10 Katanya kemudian, kembali ke mana tanya Rajiman Ketempat tadi Rajiman terpaksa menurut Begitu tiba di tempat yang di tujuh jari tangan Prayoga mencekik leher Rajiman hingga pingsan Sesudah itu Prayoga masuk ke dalam dan benar, berhasil menemukan Mariam ke-10 Hati pemuda ini menjadi lega setelah berhasil menggulingkan Mariam dan membuang bubuk mesiu Menurut perasaannya dengan berbuat begitu, Mariam sudah rusak Kemudian dengan hati lega, Prayoga menyeret Rajiman agar menunjukkan tempat Mariam Diam-diam Prayoga heran Dalam perjalanan ini ia tidak pernah bertemu dengan seorang prajurit pun berjaga Karena heran kemudian bertanya, mengapa tidak seorang pun prajurit berjaga dan meronda kubu pertahanan ini diatur Menurut petunjuk Ki Hajar Sabta Bumi, Rajiman menjelaskan Orang luar yang berani masuk, kemari tentu akan bingung takkan dapat keluar lagi Paling-paling hanya orang sakti saja yang sanggup masuk ke kubu pertahanan ini, Prayoga terperanjat Karena kurang pengalaman ia tidak mengerti maksud keterangan Rajiman itu Andai kata yang mendapat keterangan ini Aling Umar ataupun Bhaskara tentu segera tahu bahwa kubu pertahanan ini diatur sesuai dengan ilmu jala sutra Dan ilmu ini tidak bedanya dengan ilmu sihir dan ilmu hitam yang lain untuk membuat orang bingung Tak lama kemudian Rajiman menerangkan, sudah sampai di tempat tujuan Tetapi Prayoga tak segera mau melepaskan karena rumah itu kosong Merasa ditipu Prayoga marah dan mencekik lebih keras Sudah tentu Rajiman kesakitan setengah mati Rajiman diseret masuk ke dalam rumah Di dalamnya memang terdapat penerangan dan alat rumah tangga Tetapi tidak seorang pun nampak ada orang Kemudian Prayoga melihat adanya sebuah tempat tidur Melihat itu Prayoga dapat menduga kiranya benar rumah ini tempat tinggal Mariam Ia mendekati pembaringan dan merabah-rabah Masih terasa hangat jelas belum lama berselang dipergunakan orang untuk tidur Hmm, lekas katakan Benarkah ini tempat Mariam tanya Prayoga? Ya, Rajiman menyaut Mariam disini karena ikut kakang suara manis Akan tetapi sayangnya sudah dua hari ini kakang suara manis pergi membuat Mariam sedih dan bingung Tiap hari ia hanya termenung jelas memikirkan Jangan ngelantur bentak Prayoga Rajiman ketakutan Kemudian berkata lagi Aku, berkata sebenarnya Gadis itu amat mencintai kakang suara manis Beberapa kali ia datang kepada bendara Kliwon Prawiro Mantri dan bertanya kemana kakang suara manis pergi Dan karena dua hari tidak pulang gadis itu menyatakan akan menyusul kakang suara manis Rajiman berhenti sejenak Setelah Prayoga membentak lagi ia meneruskan Tetapi tugas yang dipikulkan ke pundak kakang suara manis penting berat dan rahasia Bendara Kliwon Prawiro Mantri tak bersedia memberitahukan Akibatnya gadis itu marah dan mengamuk Prayoga tidak terkejut Ia sudah kenal watak kakak seperguruannya yang manja Lalu berkata Huh, setiap orang sudah tahu perbuatan suara manis yang busuk Antara lain membuat onar di Pulau Bawaan Ya, sekembalinya dari Bawaan Kakang suara manis usul kepada Tumenggung Wiroguno Untuk mempercepat jatuhnya pati harus digunakan beberapa siasat Selama bergerak menuju pati ini Mariam tidak mau berpisah dengan kakang suara manis Aw cekikan yang keras membuat Rajiman pingsan Tetapi tidak mati Keterangan Rajiman dianggap sudah cukup dan percaya Mariam di dalam kubu pertahanan ini Ia berkeras dapat bertemu dengan Mariam Dan maksudnya akan bertanya tentang benda-tanda pertunangan yang pernah ia terima Malam sudah hampir mendekati Fajar Udara dingin, langit gelap dan kabut yang tebal menambah gelapnya keadaan Ia tak menyerah oleh keadaan dan menyelidik terus Tetapi akibat kabut yang tebal, membuat pandangannya tak dapat melihat dalam jarak ou atau mbak saja Pengaruh kabut tebal membuat perayoga lupa jalan yang tadi dilalui Ia melangkah terus menurutkan gerak kaki Namun hasilnya ia hanya berputaran dan Kembali ke tempat semula Ia mendongkol dan penasaran Lalu melangkah hati-hati sambil mengamati keadaan Terpikir kemudian untuk dapat bergerak bebas dirinya harus mendapat seorang penunjuk jalan Selakanya ia tidak bertemu seorang pun prajurit Titik tiba-tiba dilihatnya sebuah rumah darurat tanpa penjaga Ia menerobos masuk ia ingin menangkap seorang prajurit dijadikan penunjuk jalan Namun begitu masuk ia kaget setengah mati karena telinganya yang peka mendengar desir senjata rahasia menyerang dirinya Dalam gugupnya ia menggunakan ilmu jatayu nandang papa Menekuk tubuh ke belakang hingga dua tangan menyentuh tanah Dan puluhan benda putih berdesir menyambar di atas tubuhnya Tetapi sebelum sempat bangkit Ia sudah merasakan angin serangan yang amat kuat Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin dapat menangkis Untuk menyelamatkan diri terpaksa bergulingan keluar rumah Keadaan gelap oleh kabut tebal Ia tak dapat melihat apa-apa Mendadak saja gagasannya melayang memikirkan Mariam yang dicintai Mengapa Mariam malah mencintai suara manis yang jelas seorang musuh Bukankah dengan perbuatannya itu berarti berhianat kepada orang tuanya sendiri? Untung ia cepat sadar akan keadaan Kalau tidak dirinya tentu celaka Ketika melihat berkelebatnya bayangan orang Ia bersiap diri Dugaan prayoga tepat Begitu tiba, orang itu sudah menyerang Samar-samar ia melihat Orang itu bertubuh kurus kecil Dengan pakaian kedudoran Ia menghindar ke samping Kemudian ingin pergi dan tidak ingin Terlibat dalam perkelahian Bagainya yang penting sekarang Secepatnya harus dapat menemukan Seorang penunjuk jalan Lalu diajak mencari Sarini Namun orang itu Tak mau melepaskan Orang itu miringkan tubuh lalu Mencabut senjata berbentuk bundar Seperti saringan pasir Warnanya hitam pekat Begitu digerakan Senjata itu menyambar ke arah kepala Prayoga sadar jika kepalanya tertangkap akan celaka Ia menghunus pedang dan diputar Tering, benturan senjata terdengar nyaring Prayoga kaget merasa dilanda oleh tenaga dasyat sekali Buru-buru ia mengerahkan tenaga Krak, ia berhasil menimdi senjata lawan Tetapi dirinya sendiri menderita rugi besar Pedang pemberian gurunya sudah patah menjadi dua Prayoga terkejut bukan main Ia melesat ke samping Namun sambaran angin pukulan masih tetap melanda Hanya saja serangan orang itu Ngawur Agakuya tak dapat melihat di mana kedudukan Prayoga Apakah ada metu-metu musuh menyelundup kemari Terdengar orang bertanya Ya, entah sekarang dia di mana Huh, kabut ini kabut keparat Kalau tidak terhalang kabut aku tentu sudah berhasil menangkap orang itu Hidup atau mati jawab yang lain Prayoga menahan napas agar tidak diketahui tempatnya bersembunyi Kemudian terdengar orang itu berkata lagi Nolia, aku ingin mendengar kabar Bagaimanakah dengan budak perempuan bernama Sarini itu Hmm, budak perempuan itu mulutnya tajam sekali sahut orang yang baru datang itu Kalau tidak dicegah bendara Kliwon Huh, tentu sudah aku cabut nyawanya Prayoga kaget sekali mendengar pembicaraan mereka itu Dan ia mengeluh dalam hati, celaka Jadi Sarini sudah ketangkap Hmm, bocah lancang Dia tentu tidak telatan menunggu aku Kemudian ngeloyor pergi dan mengacau Sebagai kakak perguruannya Sudah tentu ia tak tega dan tak dapat berpeluk tangan Maka tanpa banyak pikir, ia sudah melangkah maju Untung pedangnya hanya patah bagian ujungnya Masih cukup panjang sebagai senjata Menghadapi lawan tangguh ini Kemudian ia teringat kepada ilmu pedang ajaran darah menggung Ilmu pedang ini berasal dari ajaran Kigede Jamus Guru Dharma Saroyo Ilmu pedang ini memang aneh karena harus menggunakan pedang pendek Dan sudah tentu pedang yang patah ujungnya ini tepat digunakan untuk ilmu pedang itu Sejak menerima ajaran darindara menggung Ilmu pedang itu belum pernah ia gunakan menghadapi lawan Secara hati-hati ia berjengkat maju Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah lagi Ia segera menerjang dua orang lawan sekaligus Tetapi di luar dugaan di dua lawan itu malah maju menyongsong Begitu merapat Prayoga kaget bukan main Ternyata dua orang lawan itu bukan prajurit biasa Tetapi tokoh sakti gondang jagad dan lintang terenggono Yang pernah berkelahi di panggung pertandingan di Mayong menghadapi Sarini Kemudian dirinya sendiri menderita luka berat dalam pertandingan Menyadari ketangguhan lawan Prayoga menjadi ragu melawan dengan pedang patah Secepat kilat ia sudah melompat mundur lagi lalu menyembunyikan diri Huh, tikus kelurut Mengapa bersembunyi teriak gondang jagad Akibat pernah menderita luka Menyebabkan Prayoga takut menghadapi Tidak disadari sama sekali bahwa dirinya sekarang Sesudah memperoleh gemblengan darah menggung Telah berubah menjadi tokoh muda yang tangguh Yang terpikir saat ini Agar secepatnya dapat lolos Kemudian lapor kepada gurunya Namun sesaat kemudian pikirannya berubah dan mencaci maki dirinya sendiri Adik seperguruannya ditangkap musuh dan dalam bahaya Mengapa dirinya tidak lekas menolong dan menjadi seorang pengecut? Berpikir demikian ia sudah akan menerjang maju Tetapi ternyata kalah dulu Lawan sudah menerjang dengan pukulan dasyat Dengan pedang patah ujungnya Prayoga tak berdaya memberi perlawanan Ia terdesak hebat Masih untung dalam keadaan sulit ini Ia teringat kepada senjata Wirodik Doyong Cepat-cepat ia menghindar Dan secepatnya pula memakai Sepasang sarung tangan kebal senjata itu Ketika itu gondang jagad dan lintang terenggono Menyerang dari arah kiri dan kalian Yang seorang menghantam ke atas Dan yang lain menyerang ke bawah Adanya serangan berbareng seperti ini Prayoga menjadi bingung Bukannya bingung dalam menghadapi lawan Tetapi bingung cara menggunakan senjata aneh itu Akibat belum pernah berlatih Ia hanya bergerak untung-untungan Ia menggerakan sepasang sarung tangan Seperti menggerakan pedang Menggunakan ilmu pedang kalah prahara Wut, wut, tau-tau Salah satu kuku panjang itu berhasil mengait tikar Lawan buru-buru ia akan menarik Tetapi sebaliknya lawan juga menarik Ketika lepas, Prayoga terhuyung ke belakang Ia kaget sekali tetapi ketika memandang lawan Ia lebih terkejut lagi Perlawanan yang mengawur tadi menyebabkan lawan Hampar merosot jatuh dari tikar tempat duduknya Pengalaman itu memberi kepercayaan diri sendiri Ia mulai lagi melawan dengan ilmu pedang kalah prahara Makin lama ia semakin merubah gerak Kadang seperti menggunakan golok tangan kosong dan ilmu pedang Sebagai akibat kera melawan yang aneka ragam itu Membuat gondang jagad dan lintang terenggono kelabahkan Seharusnya mereka malu sendiri tokoh sakti yang terkenal berkelahi mengeroyok anak ingusan Makin dapat melawan dengan baik keberaniannya semakin menyala-nyala Semangat pun berkobar dan perlawanannya pun menjadi semakin mantap Di pihak lain, karena sudah mengeroyok dua Belum juga dapat mengalahkan lawan mereka menjadi geram sekali Kemudian mereka berdua melancarkan serangan-serangan lebih ganas Gondang jagad merapat maju kemudian menghantamkan senjata ke kepala Rayoga Namun karena tak dapat melihat jelas serangan yang ngawur Akibatnya begitu menyerang ia malah kaget karena rusuk sebelah kanan malah terancam Maka digunakannya senjata untuk menangkis dan berbareng itu tangan kiri menghantam dada Akibat tidak sempat menghindar Rayoga mengendapkan tubuh Pikirnya sekalipun terpukul asal bukan bagian yang berbahaya Di samping itu Rayoga juga melihat bahwa dalam menyerang ini, kaki lawan lalu dilontarkan ke atas Hingga serangan Gondang jagad luput, malah tokoh itu sendiri terlempar ke atas Begitu terlempar ke atas, ia berjungkir balik lalu turun ke tanah Tetapi ternyata Rayoga sudah melesat ke udara, lalu berjumpalitan dan langsung melancarkan serangan Gondang jagad ingin menangkis tetapi karena saat itu dirinya sedang meluncur dari udara Kedudukannya tidak sekuat apabila di atas tanah Menyadari hal itu ia urung menangkis lalu mengeliat ke samping Selakanya Rayoga tak mau memberi kesempatan Sekali sarung tangan cakar Garuda menjulur siku tangan Gondang jagad terpukul tepat sekali Saat itu juga lengan Gondang jagad lunglai dan senjatanya lepas Saat itu Rayoga seperti keranjingan setan Begitu tikar Gondang jagad lepas sudah disambut dengan tendangan kaki Tikar segera terlempar dan secara kebetulan melayang ke arah lintang terenggono Tetapi justru oleh hasil serangannya yang menggunakan tiga macam ilmu sekaligus menyebabkan Rayoga heran sendiri Di saat jungkir balik di udara, ia menggunakan ilmu Jatayu Nandang Papa Lalu ia menyerang Gondang jagad menggunakan ilmu pedang kalah prahara Dan ketika menendang menggunakan ilmu ajaran darah menggung, bernama Bimakroda Saking heran Prayoga menjadi terlonggong-longgong Gondang jagad yang banyak pengalaman tidak menyianyikan kesempatan Secepat kilat ia sudah menyerang menyebabkan Prayoga gelagapan Lalu menggunakan ilmu Jatayu Nandang Papa Dan dapat terhindar dari bahaya Gondang jagad yang sudah terluka gerakannya agak lambat Betis gondang jagad berhasil dikait cakar Garuda hingga robek dan berdarah Sebelum gondang jagad sadar akan bahaya Prayoga telah menggunakan kekuatannya untuk menghantam akibatnya lawan roboh di tanah Tidak menunggu lawan sempat bangun dengan geram Prayoga sudah menendang sekuat tenaga ke arah pinggang Akibatnya gondang jagad pingsan Lintang terenggono amat marah ia segera menyerang secara kalap Karena oleh bantuan fajar yang menyingsing ia dapat melihat lawan secara jelas Celakanya perkelahian yang menimbulkan suara gaduh itu Membangunkan para prajurit Tetapi yang membuat Prayoga heran tidak seorang pun prajurit itu yang datang ke tempat perkelahian Prayoga menjadi gelisah Timbul dugaan bahwa tempat ini tempat panglima sehingga prajurit tidak sembarangan berani datang Bagaimanapun sekarang ini hanya seorang diri Manakah mungkin dirinya sanggup melawan prajurit mataram yang tak terhitung jumlahnya Terpikir demikian ia memperhebat serangannya Apabila dirinya sudah dapat mengalahkan lintang terenggono masih akan dapat menyelamatkan diri dari bahaya Sayang lintang terenggono melawan dengan hati-hati Hingga serangan-serangan prayoga yang bertubi-tubi selalu berhasil digagalkan Maka kemudian dengan menggeram kerasia melenting setombak tingginya Di saat meluncur ke bawah gakar Garuda bergerak cepat mencakar pinggang lawan Lintang terenggono menamparkan tangannya ke belakang untuk menangkis Tetapi kali ini salah hitung Serangan prayoga kali ini menggunakan ilmu pedang kala prahara jurus terakhir yang disebut prahara penglebur jagad Jurus itu paling berbahaya dan gerak perubahannya tidak terduga-duga Maka begitu prayoga meluruskan lengan lima jari cakar Garuda itu berubah kaku seperti pedang pendek Dalam usaha menghindari tamparan lawan Prayoga miringkan tubuh dan berbareng tangannya menyambar dengan kepercayaan Serangannya pasti berhasil Akan tetapi mendadak terdengar suara dentum meriam yang menggelegar dasyat Prayoga terkejut sekali Dan belum juga hilang rasa kagetnya menyusul lagi dentuman meriam yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke sepuluh Keringat dingin membasahi tubuh prayoga Bukankah semalam sepuluh meriam itu sudah digulingkan dan bubuk mesiunya sudah ia buang? Tetapi mengapa sekarang meriam itu masih dapat meletus seperti guntur? Tidak disadari sama sekali bahwa apa yang sudah dilakukan membuang tenaga sia-sia Bubuk mesiunya jumlahnya amat banyak dan meriam tidak rusak hanya karena digulingkan Akibat dipengaruhi oleh peristiwa tak terduga dan mengguncangkan hatinya itu menyebabkan gerakan prayoga menjadi lambat Kesempatan ini digunakan oleh lintang terenggono untuk berputar tubuh Menyusul sebuah benda hitam menyambar mukanya Saat itu juga metu berkunang-kunang, sempoyongan, lalu roboh tak sadarkan diri prayoga tak ingat lagi berapa lama ia pingsan Pertama kali sadar kepalanya dirasakan seperti mau pecah dada sakit dan susat Dalam usaha mengurangi derita itu, ia ingin menghela nafas panjang Tetapi hu, sulit karena mulut telah tersumbat Dan sesudah pikirannya pulih kembali taulah sekarang dirinya telah diikat kaki dan tangannya pada sebatang tiang kayu Menyadari keadaan kemudian ia mengumpulkan tenaga untuk memutuskan belenggu Setelah terkumpul segera dikerahkan, tetapi aduh, tali tidak putus malah kaki dan tangannya sakit sekali Prayoga menjadi sangat menyesal Akibat goncangan perasaan oleh letusan meriam tadi pagi menyebabkan dirinya dapat dirobohkan lintang terenggono Pikirnya segera melayang kepada sepuluh meriam yang semalam menurut pikirannya telah berhasil dirusak Tetapi apa sebabnya begitu pagi tiba sudah dapat meletus lagi? Berarti usahanya semalam gagal total Bukan saja tak berhasil membungkam meriam Mataram, juga tak tahu kemana sekarang adik seperguruannya Betapa menyedihkan kalau Sarini juga mengalami ditawan seperti dirinya Kemudian ia teringat pula kepada gurunya Betapa saat ini gelisah dan khawatir dirinya dan Sarini tidak kembali lebih dari itu Sepuluh meriam yang meletus tadi kemana diarahkan? Celaka ia mengeluh dalam hati Tentunya kubu pertahanan wasi jala darah berantakan kalau sasaran ditujukan ke sana Ia amat sedih menghadapi kenyataan sepahit ini Lalu ia termenung menang Tiba-tiba ia terkesiap karena telinganya yang terlatih menangkap suara orang-seorang merintih Siapakah orang itu dan apakah bernasib sama dengan dirinya? Sayang tempat ini gelap sekali hingga tidak dapat melihat apa-apa Tetapi dari suara rintihan yang ia dengar jelas tidak jauh letaknya Rintihan itu amat ia perhatikan Mendadak jantungnya berdebar karena nada rintihan itu mirip suara Sarini Sarini maksudnya berteriak tetapi tak dapat keluar karena mulutnya disumbat dengan kayu bentuknya seperti bola Menduga Sarini juga dibelenggu dan ditawan seperti dirinya semangat pemuda ini menyala Secepatnya harus dapat menolong diri sendiri kemudian dapat menolong adik seperguruannya Lebih dahulu ia harus dapat mengeluarkan sumbat kayu pada mulutnya Agar dapat bicara lalu ia membuka mulut lebar-lebar sambil mendorong kayu sumbat itu keluar Sulit juga untuk melakukan ini Tetapi ditolong oleh semangat yang menyala-nyala akhirnya kayu tersebut sampai di ambang mulut Sambil mengerahkan tenaga pada kerongkongan Kemudian ia menyebul sekuat tenaga Ah, pada akhirnya usahanya berhasil Bola kayu itu dapat terlempar keluar dari mulut Begitu mulutnya bebas ia segera memanggil Sarini Hai Sarini Apa yang terjadi dengan kau tetapi jawaban yang didengar hanya suara ah uh tidak bedanya orang bisu Jelas sekali Sarini pun disumbat mulutnya hingga tidak dapat membuka mulut Karena dirinya tadi berhasil dengan membuka mulut lebar-lebar Mengumpulkan tenaga di kerongkongan kemudian menyebul Ia kemudian memberi nasihat Sarini Bukalah mulutmu lebar-lebar Kumpulkan tenaga di kerongkongan Lalu sembur keluar bola kayu itu Rasa pada mulutnya sudah tidak keruan Karena terlalu lama diisi oleh benda keras Mendengar nasihat kakak sepeguruannya ini ia pun menurut Tetapi memang sulit Berkali-kali berusaha bola kayu itu tak juga dapat disebul keluar Hingga Sarini tetap ahuh dan hampir menangis Sarini Jangan cemas siburnya Tunggu sebentar Beri waktu untuk dapat melepaskan kaki dan tanganku dulu Kemudian aku menolong engkau Prayoga kemudian bekerja keras Mengerahkan tenaga ke kakinya Kemudian ia meronta Krak-krak patahlah tiang kayu yang mengikat dirinya Tetapi celaka Karena tiang pengikat patah dirinya jatuh menelungkup Cepat-cepat ia berusaha bangun Tetapi kesulitan karena tangan dan kakinya masih terikat erat Saat itu tiba-tiba ia merasa menyentuh benda yang lunak Dan saat itu pula ia mendengar suara uh dari arah atas Ah, tahulah ia sekarang Jelas benda lunak yang tersentuh itu tentu kaki Sarini Sarini, sabarlah katanya gembira Biar ku gigit dulu pengikat kakimu Dan agar kakimu bebas Sesudah mulai menggigit tali yang mengikat kaki Sarini Baru sadarlah ia bahwa tali pengikat tersebut terbuat dari otot kerbau Pantas saja kuat bukan main Dalam menggigit pun Ia terpaksa harus hati-hati Agar giginya tidak sakit Dan tidak pula menggigit kaki Sarini Akhirnya usaha Prayoga ini pun berhasil Tetapi celaka Begitu bebas Sarini yang gembira menendang-nendang kakinya Kalau saja Prayoga tidak awas, sudah menjadi korban tendangan Sarini Sarini, ah, jangan menendang begitu teriak Prayoga memperingatkan Sarini sadar keadaan, kemudian menghentikan gerakan kakinya Prayoga masih menggeletak di tanah tak dapat bergerak Sesudah istirahat sejenak kemudian Prayoga mengerahkan tenaga untuk dapat bangkit Tetapi karena kaki tangan masih terikat rat pada kayu ia kesulitan Namun ia tidak putus asa Setiap gagal segera dicoba kembali Kemudian Prayoga memperoleh akal sesudah berkali-kali gagal Untuk dapat bangkit satu-satunya jalan harus meloncat Ah, tetapi bagaimana dapat meloncat justru kaki dan tangan terikat rat pada kayu? Akhirnya ia menemukan akal Ia bergulingan beberapa saat sampai tak dapat berguling lagi Sesudah sampai pada batas tempat tahanan menggunakan jari tangannya Ia dapat merambat dengan sulit kemudian dapat berdiri Akan tetapi karena kaki dan tangan terikat kayu begitu berdiri sudah terjerembab ke depan Dan ia kaget setengah mati Ia berusaha menjegah, namun sudah tidak dapat menahan diri Ngok, tubuhnya secara tak sengaja menubruk tubuh Sarini yang masih berdiri terikat pada tiang kayu Yang tidak terduga-duga, tubrukan Prayoga itu kuasa membuat Sarini kebuakan setengah mati Apa sebabnya? Karena ujung hidung Prayoga tepat mencium pipi Sarini dan sebaliknya ujung hidung Sarini mencium pipi Prayoga Hingga secara tak sengaja mereka sudah berciuman dengan hidung Bagi Prayoga yang seluruh cinta dan perhatiannya tertuju kepada Mariam peristiwa ini tidak menimbulkan akibat apa-apa Akan tetapi sebaliknya bagi Sarini, sebagai seorang gadis dewasa peristiwa itu merupakan hal baru Sekalipun pergaulannya dengan Prayoga erat sekali tidak bedanya saudara kandung namun pergaulan itu selama ini selalu dibatasi oleh tata kesopanan Kalau sekarang tubuhnya rapat dan berciuman pula, tentu saja hakti Sarini menjadi tak keruan Tiba-tiba saja jantungnya berdetak keras, darah terasa mengalir lebih cepat dan rasa tubuh seperti meriang Prayoga yang tak memikirkan apa-apa gembira sekali secara tak sengaja dapat merapatkan tubuhnya dengan Sarini Dengan begitu, dirinya akan dapat menolong adik seperguruannya ini Secara hati-hati agar tidak terjeramba proboh, ia membungkuk, lalu menyusuri lengan Sarini dengan mulut dengan maksud untuk dapat menggigit putus tali yang mengikat lengan gadis itu Perbuatan Prayoga bagaimanapun menyebabkan Sarini semakin meriang tidak keruan Ia darah yang masih suci dan tubuhnya belum pernah dijamah oleh pria dan apalagi lengannya dijilat-jilat seperti itu Namun karena menyadari maksud kakak seperguruan ini akan menolong dirinya, perasaan itu ditahan walaupun sebenarnya sulit ditahan Oleh kesungguhan dan ketekunan Prayoga akhirnya berhasil juga lah pemuda ini menggigit putus tali pengikat tangan Sarini Akan tetapi begitu tangan bebas dan saking tak kuasa menahan perasaan meriang dalam dadanya ia segera mendorong tubuh Prayoga hingga terbanting di tanah Hai Sarini Prayoga kaget sekali Apa sebabnya engkau mendorong aku hingga jatuh begini Sarini belum dapat membuka mulut dan sedang menggunakan jari tangannya untuk mengambil penyumbat pada mulutnya Begitu berhasil membebaskan mulutnya, saat itu gadis ini juga sadar telah berbuat salah Akan tetapi sayang gadis ini memang keras kepala Sekalipun bersalah tak mau mengaku, malah kemudian menyemprot Tapi ih, mengapa eng aku tadi, ih engkau tadi maksudnya mengapa mencium aku Tetapi gadis ini malu sendiri dan ucapannya tidak jelas Dan sesudah kaki dan tangannya bebas ia tidak memperdulikan Prayoga yang masih terikat Tetapi ia menggerakkan kaki dan tangannya agar darahnya lancar kembali, sesudah lama terbelenggu Sarini Cepat buka tali pengikat pada tangan dan kakiku ini Hardik Prayoga memerintah Pemuda ini mendongkol sekali, mengapa begitu tertolong, Sarini tidak segera memperhatikan dirinya Untung Sarini segera sadar keadaan Ia menggunakan jari tangannya untuk membuka tali pengikat terbuat dari otot kerbau itu Namun walaupun sudah berusaha begitu rupa tali itu tidak dapat dibukanya Gigitlah Gigit seperti yang aku lakukan tadi Prayoga gelisah Sarini menurut Tetapi kekuatan giginya tidak sama dengan kekuatan gigi Prayoga Sekalipun sudah berusaha hasilnya belum juga memadai Tali dari otot kerbau itu belum juga mau putus Prayoga tak sabar lagi, lalu berkata Sudahlah, sekarang menyingkirlah Prayoga memutuskan hati Untuk dapat menolong diri sendiri dengan mengerahkan tenaga yang ada Ia teringat akan petunjuk nendarah menggungker mengerahkan tenaga yang disebut Aji Bandung Bandawasa Krak-krak, dan akhirnya putuslah semua tali pengikat pada kaki dan tangannya Prayoga gembira bukan main setelah berhasil memutuskan tali pengikat pada kaki dan tangannya Tetapi diam-diam ia pun menyesal sendiri mengapa ia tidak berbuat seperti itu sejak tadi Kalau ia lakukan sejak tadi, tentunya dalam menolong Sarini tidak kesulitan Sesudah bebas ia cepat menyambar lengan Sarini dan lalu dibimbing keluar Sarini menurut saja malah darah ini bermanja-manja, merapatkan tubuh kepada kakak seperguruannya Mendadak Sarini tersentak kaget dan berkata Kakang bagaimanakah caranya kita dapat keluar dari tempat ini Prayoga baru sadar keadaan Tempat ini gelap dan dirinya tidak tahu di mana jalan untuk keluar Jangan lagi jalan untuk keluar, bagian atas pun tidak tampak oleh metu sama sekali Sadar akan keadaan, dan daripada tergesa-gesa lebih baik Istirahat dulu kemudian Prayoga bertanya Sarini, apakah sebabnya engkau bisa berada di sini? Huh, memang Mbak Lumaryam itu seorang Kutu busuk sahutnya marah Apa sebabnya Prayoga kaget? Aku bilang kutu busuk ya memang kutu yang tidak sedap Sahut Sarini tambah marah Huh, tidak peduli siapa dia Sekali kutu busuk tetap saja kutu busuk tentu saja Prayoga melongo tak mengerti sebabnya Sarini menyebut Mariam sebagai kutu busuk Akan tetapi dalam hati ia dapat menduga Kalau Sarini marah seperti itu, tentunya ada sebabnya Sarini apakah engkau bertemu dengan Mbak Lumaryam Kalau bertemu lalu kau mau apa? Sarini menjawab sengit Buktinya dia sudah tidak ingat lagi akan cinta kasih saudara seperguruan Prayoga berdebar tak keruan Ia ingin mendengar penjelasan tetapi celakanya Sarini bicara tidak jelas Karena gelap dan tak tahu perubahan wajah Sarini Ia kemudian memijat lengan gadis itu Perintahnya Bicaralah yang jelas Aduh, Sarini menjerit Cerita ya cerita Tetapi apa sebabnya engkau memijat lengan orang semau sendiri ya ya aku bersalah Sekarang berceritalah, Sarini menyeringai mengejek Tetapi karena gelap Prayoga tidak melihat Jelas bahwa sesungguhnya gadis ini ingin mengejek kakak seperguruannya Ketika engkau masuk ke tempat orang tak senonoh tadi malam Sarini berhenti, tak sanggup mengatakan telanjang Baru beberapa jenak kemudian melanjutkan Aku mondar mandir melihat keadaan Tiba-tiba aku melihat seseorang mondar mandir tak jauh dari tempat kita Embak Lumaryam Tukas Prayoga Bukan Tetapi laki-laki Kemarahanku timbul seketika Begitu dekat Kuayunkan kakiku untuk menemdang Huh bukankah aku minta agar engkau tak pergi Tetapi mengapa malah ngeluyur semau sendiri Huh tetapi kalau aku tidak kesana Tidak mungkin dapat bertemu dengan Mbak Lumaryam si kutu busuk Sarini memeladiri Setiap adu kepandaian bicara Prayoga memang selalu kalah Begitu pula sekarang ini Prayoga menjadi bungkam Sarini mencibirkan bibir tetapi tidak sempat dilihat oleh Prayoga Karena gelap Kemudian gadis ini meneruskan ceritanya Sesudah berhasil aku bereskan prajurit itu Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang menghela nafas panjang Dan dari nadanya jelas wanita lalu cepat-cepat aku melangkah menyelidik Karena aku khawatir Kalau dia itu tawanan Prayoga yang hampir tidak dapat menahan sabarnya Sudah akan menukas Tetapi karena ingat watak Sarini yang selalu mau menang sendiri Ia batalkan maksudnya dan mendengarkan Hem, tetapi setelah aku sampai di sana Tidak menemukan seorang pun Sarini meneruskan Samlil menyesal Dan sekalipun jelas suara tadi amat dekat Namun ku cari lama sekali belum juga bisa ketemu Saking jengkel tak juga dapat menemukan orang yang menghela nafas Tadi aku lalu mencaci maki dengan maksud agar orang itu mau menampakkan diri Sarini menghela nafas Sesudah itu ia meneruskan Belum juga habis caci makiku mendadak serangkum angin menyambar dari belakang Ah, ternyata mereka itu orang-orang yang pernah aku kalahkan dalam pertandingan di Mayong waktu itu Huh, mereka bukan lain gondang jagad dan lintang terenggono Wajah dua orang itu pucat seperti mayat Membuat aku ngeri melihatnya Akan tetapi karena mereka pernah aku kalahkan mereka pun tidak berani menyerang aku Nada ucapannya penuh rasa bangga Karena nyatanya waktu itu Sarini benar-benar dapat mengalahkan lintang terenggono dan gondang jagad Sekalipun sesungguhnya waktu itu Sarini dibantu secara gelap oleh Jim Ching Chinggoling Tetapi dasar Sarini seorang gadis pemberani sekalipun sering kurang melihat gelagat Melihat orang tidak segera berani menyerang ia malah mempermainkan senjata bandringannya dan mengejek Hai keledai-keledai panggung hardiknya Aku tadi mendengar suara wanita yang menghela nafas panjang Apakah kamu menyiksa wanita gondang jagad dan lintang terenggono marah sekali? Akan tetapi mereka tidak berani gegabah khawatir kalau gadis ini tidak seorang diri Mereka belum lupa kepada peristiwa yang sudah lalu Munculnya gadis ini di atas panggung pertandingan, dilindungi seorang sakti mandraguna Hai bocah tegur gondang jagad Engkau terlalu sombong dan apa sebabnya berani masuk ke tempat ini Huh apa yang harus aku takutkan E.J. Sarini Ucapan gadis ini membuat gondang jagad dan lintang terenggono lebih hati-hati karena salah tafsir Mereka menduga gadis ini tentu ada yang melindungi Dan karena itu dua orang ini tidak berani turun tangan Sebaliknya karena dua orang itu tampak ragu Sarini tambah mabuk dan merasa lawan jari menghadapinya Gadis ini tambah garang sehingga menjadi lupa diri Kalau saja Sarini berhati-hati kiranya akan selamat Tetapi karena lupa diri menjadi terbuka kedoknya Sarini yang garang itu mencaci maki gondang jagad dan lintang terenggono Yang dicaci maki hanya meringis saja karena ragu dan tidak berani berbuat Dalam mencaci maki ini Sarini tak kuasa lagi menahan mulut dan menuduh mereka telah menodai kehormatan wanita dengan kekerasan Tuduhan ini membuat gondang jagad dan lintang terenggono amat marah Sejak mula mereka telah mempunyai nama cukup tenar dan sesudah menghambakan diri kepada matara mereka dihormati dan selalu diperhatikan kepentingannya Bukan saja para prajurit bahkan tumenggung wiraguno maupun kliwon prawiromantri selalu menghormati Betapapun sabarnya tentu ada batasnya pula Dicaci maki dan dituduh yang tidak-tidak Lintang terenggono menjadi marah Tiba-tiba saja ia meloncat dan langsung mencengkram Karena tak berperjaga diri, sekali serang Sarini sudah dalam cengkeraman lintang terenggono Akan tetapi khawatir kalau Sarini dilindungi seorang tokoh sakti Maka lintang terenggono tidak berani berbuat lebih jauh dan jiwa Sarini selamat Diam-diam Sarini kaget dan mengeluh karena tak mungkin dapat melepaskan diri Namun dasar gadis cerdik Lalu ia memperoleh akal dalam usahanya melepaskan diri Hai orang tua hardiknya garang Apakah engkau benar-benar besar kepala dan tidak takut-takut apa sahut lintang terenggono memancing Dalam hati memang khawatir kalau orang sakti yang melindungi Sarini muncul lagi Hai hek engkau lupa kepada peristiwa di mayong lintang terenggono terkejut bukan main Baru akan membuka mulut Sarini sudah berpaling ke belakang sambil berseru Kakek, cepatlah kemari Seruan Sarini mempengaruhi keadaan Lintang terenggono takut dan mundur selangkah Kesempatan ini tak disiasya Sarini sekali merontas Sarini berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lawan Kalau saja begitu lepas Sarini tahu diri dan tahu gelagat Kemudian melarikan diri kiranya dua orang sakti itu tidak berani mengejar Tapi dasar gadis yang sok Ia bukannya lari malah meloncat dan menyerang lintang terenggono Duk Lintang terenggono meringis terpukul secara tepat pada pundaknya sesudah berhasil memukul Sarini berusaha melarikan diri tetapi sudah terlambat Lintang terenggono yang malu dan marah sudah melesat tangannya mencengkeram lengan Sarini Karena cengkeraman itu keras membuat Sarini kesakitan Karena tidak ada akibat lebih lanjut dari serangannya terhadap gadis ini Maka sadarlah Lintang terenggono bahwa dirinya sudah dipermainkan Sekali dorong tubuh gadis itu terpental ke dalam kubu terjerembap dan terbanting dengan keras Sarini meringis saking sakit Akan tetapi begitu bangkit dan melihat sekeliling Sarini lupa sakitnya malah berseru gembira Embak lu Mariam Dalam kubu ini laki-laki setengah bayar duduk di bangku Wajahnya angker dan pakaiannya indah Dari Kero mengenakan pakaian Sarini dapat menduga orang ini tentu pembesar Mataram Tetapi pembesar itu tidak menarik perhatian Sarini Dan yang menarik perhatian bukan lain Mariam yang saat itu sedang beribah kepada laki-laki tua itu dengan meti merah dan air mata membasai pipi Mariam memalingkan muka tetapi tidak menyaut Pertemuannya dengan Sarini tidak memberi kesan apa-apa seakan belum pernah kenal Melihat sikap kakak seperguruannya itu Sarini tercengang heran Apa sebabnya Mariam berubah seperti ini? Sesudah itu Mariam kembali menghadapi laki-laki tersebut Berkata halus setengah meratap Ndara Kliwon sebenarnya kemana kakang suara manis pergi? Saya selalu berharap cemas dan rindu Mengapa dia pergi terlalu lama dan tak ingat kepada diriku yang kesepian ini mendengar ucapan Mariam itu Merahlah wajah Sarini ia tahu siapa orang yang disebut-sebut itu Namun begitu, dugaan Sarini tidak sejauh itu dan menduga kalau Mariam sekarang ini ditawan musuh Teriaku ya Embak lu Mariam, apa sebabnya engkau di sini? Apakah engkau senasib dengan aku dan ditangkap orang tua tadi? Tetapi Mariam yang saat ini rindu kepada suara manis, mendadak tidak senang Sarini, engkau jangan mengganggu aku Aku sedang bicara soal penting sekali dengan Ndara Kliwon Sesudah membentak Sarini, lalu ia berkata lagi kepada laki-laki itu, Ndara Kliwon Apabila Ndara tak sedia menerangkan kemana kakang suara manis pergi, baiklah Aku pun tidak mau tunduk lagi kepadamu Kliwon Kliwon Prawiromantri batuk-batuk kecil, tetapi belum menjawab Sebaliknya Sarini sekarang menjadi sadar akan semuanya Laki-laki setengah bayak itu jelas Kliwon Prawiromantri, Wakil Panglima Mataram Di samping itu, mendengar ucapan Mariam tadi, ia segera teringat penuturan gurunya Bahwa Mariam telah pergi bersama suara manis dan tak mau menurut nasihat ayahnya Jelas sekarang Mariam menuntut kepada Kliwon Prawiromantri agar mau memberitahukan kemana suara manis pergi Karena Kliwon Prawiromantri tak menyaut Mariam mengancam tidak mau tunduk lagi Ia menduga ucapan Mariam itu sebagai ancaman untuk membocorkan rahasia pasukan Mataram Teriaknya Embak yu Mariam, bagus Bongkar saja rahasia pasukan Mataram Tiba-tiba Mariam bertanya kepada Sarini Sarini, tahukah engkau kakang suara manis sekarang ini berada Sarini melongno Mariam tidak memperhatikan sikap Sarini lalu melanjutkan Telah beberapa hari lamanya kakang suara manis pergi dan tanpa kabar berita Aku, aku menjadi sangat khawatir, gelisah, rindu karena dirinya mengira suara manis masih ditawan dalam kubu pertahanan Wasi Jaladara Maka Sarini menjawab senaknya Manusia laki-laki macam dia mengapa Mbak Yus selalu memperhatikan dan memikirkan Hem, biar sajalah manusia macam itu dipukuli orang seperti anjing kudisan Dan melolong-lolong minta ampun Mendadak Mariam telah melompat dan sekarang berhadapan dengan Sarini Bentaknya kemudian, Sarini Engkau berani membuka mulut seperti itu Hik-hik ketawilah bahwa sekarang suara manis dalam cengkeraman ayahmu sendiri Huh tidak mungkin dapat selamat lagi ej, Sarini Seperti terbanglah semangat Maria mendengar keterangan itu Ia khawatir sekali akan keselamatan suara manis Ia menatap Prawiromantri katanya Ndara Kliwon, mengapa engkau membiarkan suara manis ditawan oleh musuh Dan tidak berusaha membebaskan dengan sabar Kliwon Prawiromantri menjawab Suara manis memikul tugas penting menyelidiki keadaan musuh Aku di sini dan suara manis di sana Mana mungkin aku bisa tahu keadaannya Maria menangis karena khawatir akan keselamatan suara manis Ia tahu bagaimana sikap ayahnya kepada pemuda yang dicintainya itu Ketika di tengah laut kalau tidak ditolong oleh perempuan aneh Suara manis maupun dirinya belum tentu dapat menyelamatkan diri dari ancaman aliahnya Sarini tidak terhuli dengan semuanya Yang terpikir olehnya sekarang melihat hubungan yang erat antara Mariam dengan Kliwon Prawiromantri Ia lalu mendesak kepada kakak seperguruannya itu agar mau menolong Agar mau membujuk kepada Kliwon Prawiromantri Membebaskan dirinya Namun celakanya segala perhatian dan pikiran Mariam sedang tertujuk kepada suara manis Seorang ia tak menjawab permintaan Sarini kemudian malah melompat keluar dan tidak memperdulikan Sarini Oleh sikap Mariam seperti ini Sarini marah dan mencaci maki kalang kabut Gondang jagat dan lintang terenggono teriak Kliwon Prawiromantri tiba-tiba Lekas bawa dan simpan bocah ini dalam penjara bercerita sampai di sini Sarini menepuk pahanya sendiri Lalu berkata, kakang Prayoga, benar Huh, tempat ini memang penjara akan tetapi Prayoga tidak menyaut Sarini yang tak dapat melihat kaget dan berteriak, kakang Prayoga Di mana kau namun Prayoga tetap tak menyaut Sarini yang gelisah berteriak lagi tetapi tetap tak ada jawaban dari Prayoga Berkali-kali memanggil tiada jawaban, kemudian Sarini merabah-rabah Ah baru sadarlah ya sekarang, penjara ini tidak luas dan tanpa sudut Kalau begitu jelas penjara ini sumur mati Dengan demikian, dirinya dalam penjara di bawah tanah Ih, Sarini berseru tertahan Sebab jari tangannya berhasil menyentuh lengan Prayoga, dan ia kaget Lengan itu kemudian ditarik sambil bertanya kakang ada apa dengan engkau Prayoga gelagapan Pemuda ini menjadi sedih dan hatinya hancur setelah mendengar cerita Sarini Bahwa gadis yang dicintai Mariam, tergila-gila kepada suara manis Keadaan ini membuat Prayoga menjadi seperti tidak ingat diri, dan tidak mendengar pula kata-kata Sarini Dalam dunia ini yang ada hanya dua masalah, yang selalu berlawanan Ada gelap ada terang, baik dan buruk cinta dan benci dan seterusnya Kalau dipikir kasihan juga nasib Prayoga ini mencintai seorang gadis tetapi bertepuk sebelah tangan Namun cintanya kepada Mariam bisa disebut cinta membuta Jelas gadis itu tidak peduli, dan memilih pria lain akan tetapi Prayoga seperti lingelung dan tidak mau menyadari keadaan Ia selalu berpegang pada tanda metu yang diterima, tetapi di luar taunya tanda metu yang diterima itu bukan dari Mariam, melainkan dari tangan Sarini Siapa yang bersalah dalam hal ini, Prayoga yang membuta tui ataukah Sarini yang sembrono? Dua-duanya mempunyai alasan Sarini yang mengkhawatirkan keadaan Prayoga, yang saat itu menderita luka berat, bermaksud menghibur Sebaliknya Prayoga yang tidak tahu berangapan Mariam mengimbangi cintanya Karena Mariam mengikuti suara manis, maka Prayoga berangapan Mariam sudah berkhianat Prayoga baru sadar setelah lengannya ditarik oleh Sarini Namun ia belum dapat yakin benar tentang pengkhianatan Mariam terhadap dirinya Betapapun besar kesalahan Mariam yang sudah tergila-gila kepada suara manis dan malah mengikuti kemana suara manis pergi Ia masih dapat memaafkan semua itu Dan tiba-tiba saja ia menjadi khawatir Ia menduga, Mariam tentu pergi dan menyusul suara manis yang ditawan di kubu pertahanan wasi jala darah Dan kalau benar demikian celaka Kubu pertahanan wasi jala darah lah dihujani peluru Mariam oleh pasukan Mataram Kalau saat itu Mariam masih di sana, ah, keringat dingin membasahi tubuh Prayoga Sarini, marilah kita cepat-cepat keluar dari penjara ini kemudian menyusul Mbak Yu Mariam Ah, kita harus dapat menolongnya, katanya gugup Hem, Mbak Yu Mariam sudah tidak memperdulikan engkau Mengapa engkau masih berkeras untuk menolong sahut Sarini sambil membantingkan kaki saking jengkel Tetapi Prayoga seorang jujur dan kera berpikirnya sederhana Sahutnya Sarini Apakah engkau tahu antara aku dengan Mbak Yu Mariam sudah ada ikatan, dan berjanji sehidup semati? Huh, bagaimana bisa jadi diadalam bahaya, aku berdiam diri tidak menolong Hai Hik Sarini ketawa cekikikan Prayoga melongo Ia heran mengapa Sarini malah cekikikan Tegurnya, Sarini Apa sebabnya engkau cekikikan seperti itu semula terpikir oleh gadis ini untuk segera membuka rahasia Bahwa sebenarnya bukan Mariam yang sudah memberi tanda metu itu Namun kemudian ada pikiran menyusul bahwa lebih baik ia tidak membuka rahasia ini dulu Karena jika Prayoga tahu rahasia itu, ia khawatir Prayoga menjadi sangat menyesal, kemudian berbuat yang tidak diharapkan Kakang, aku sedih sekali melihat cintamu membuta kepada wanita seperti itu Huh cinta apa itu tanda tanya apa? Siapa yang buta? Aku hanya berbuat sesuai dengan tanggung jawabku Tahu Sebab antara aku dan Mbak Yumaryam sudah terikat janji untuk sehidup semati selama di dunia ini Diam-diam kagum juga gadis ini Akan kesetiaan Prayoga kepada gadis yang dicintanya Namun demikian kalau rasa setia itu kelewat ukuran menurut pendapatnya tidak baik Hanya saja berbantahan dalam keadaan seperti saat ini tidak tepat Kemudian jawabnya halus Marilah Kakang, secepatnya pergi dari tempat ini lebih baik mereka segera berundirik mencari Carol untuk dapat keluar dari tempat ini dengan selamat Namun hasilnya hanya nol besar karena mereka tidak tahu jalan untuk dapat keluar dari sumur mati ini Di saat mereka bingung mencari jalan ini, tiba-tiba berkelebat lampu di atas mereka SSST, agaknya ada orang yang hendak turun kemari Kakang kita harus bersembunyi, bisik Salini Cepat mereka merapatkan tubuh mereka ke dinding sumur Sejenak kemudian ternyata benar apa yang diduga Salini Terbukti terdengar suara orang dari arah atas Hai apa sebab tidak tampak orang di dalam? HMMM, kita harus hati-hati agar dua bocah liar itu tidak lolos Jangan ngoceh tidak karuhan Mereka telah diikat kencang dengan tali otot kerbau Mulutnya disumbat dan diikat pada tiang kayu Manakah mungkin mereka mampu melawan dan lolos sahut yang lain? Jelas sekali bahwa yang hendak turun ke penjara ini dua orang Lalu terdengar orang yang pertama berkata lagi Wah, bocah perempuan itu sungguh cantik Hehehe, Kakang, bukankah maksudmu turun sekarang ini? Hendak mencumbu bocah perempuan itu Kawannya tertawa terkekeh lalu HMMM Adi, engkau harus pandai menutup mulut dan rahasia ini Aku tertarik, dan bukankah engkau juga mau tentu? Jawab kawannya Nah, kita sama-sama mau bukan? HMMM, kita jauh dengan istri Heheheh dia cantik dan menyala Bukankah menyenangkan sekali Prayoga marah sekali mendengar percakapan yang kurang ajar itu Tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa karena mereka masih di atas Tiba-tiba Sarini sambil berjingkat menghampiri Lalu berbisik, Kakang, mereka mengatakan Aku ini cantik dan menyala Lalu bagaimanakah pendapatmu Prayoga melongo tapi juga mengkal Sahutnya kemudian Sarini Dalam keadaan seperti ini, mengapa engkau masih bergurau? Engkau mau bilang apa tidak? Katakanlah aku cantik atau buruk seperti nini Sarini mendongkol dan membentak Prayoga selalu kalah apabila bicara dengan Sarini Di samping itu agar Sarini tidak ngambek, ia menyaut Sudah tentu engkau tidak buruk seperti nini Tetapi seorang gadis yang cantik, Sarini ketawa puas Lalu merapatkan tubuh kepada Prayoga dan berbisik lagi Kalau saja engkau memandang diriku ini bagaimanakah perasaanmu? Apakah hati dan perasaanmu tidak tergerak sedikit pun Prayoga kebuakan dan kewalahan menghadapi pertanyaan ini? Ia mendelik maksudnya akan marah Tetapi sinar lampu dari atas itu mencapai dasar sumur Dan nyatanya wajah Sarini nampak cantik sekalipun pakaian dan rambutnya kusut Darah mudanya menggelora, lalu timbul keinginannya dapat lebih rapat lagi dan ingin pula mencium Hem titik betapa menyenangkan mencium darah genit dan nakal ini Ia memang tergerak, sahutnya tanpa sadar Tetapi di lain saat ia sadar akan ucapannya Buru-buru menyusuli Ah bukan Sarini, bukankah engkau sudah tahu Bahwa aku sudah terlanjur mengikat janji dengan Mba Q Mariam? Tentu saja sekalipun tergerak tetapi tidak dapat Sarini geli dalam hati Tetapi karena khawatir didengar orang di atas Ia menahan ketawa Akan tetapi justru menahan ketawanya Tubuh Sarini bergerak-gerak seperti orang kedinginan Dan merasakan ini, Prayoga menjadi heran dan melongo Sebelum dapat membuka mulut dan bertanya Sarini sudah berkata Huh, engkau memang pemuda tolol Siapa yang ingin engkau jadikan istri? Huh, jangan seperti si pungguk merindukan bulan Prayoga menundukkan kepalanya dan tampak malu-malu Melihat ini Sarini menyesal dalam hati Begitu murni cinta pemuda ini kepada Mariam Lalu bagaimanakah kelak kemudian hari Apabila kakak seperguruannya ini tahu bahwa Semua yang pernah terjadi adalah perbuatannya Darah yang baru menginjak usia 17 tahun Itu selama ini selalu malu memikirkan cinta Tetapi saat sekarang ini Perhatian Sarini benar-benar tercurah kepada kakak seperguruannya Yang tolol dan cinta membuta Dari atas telah meluncur seutas tali yang besar Seutas tali tersebut mencapai dasar sumur Mati dua orang tersebut meluncur ke bawah Setelah memperhatikan, Prayoga dan Sarini lega Ternyata dua orang ini prajurit mataram Sarini dan Prayoga berdiam diri tidak berbuat apa-apa Akan tetapi sesudah dua orang itu hampir mencapai dasar sumur Prayoga telah meloncat ke atas dan memukul Buk-buk dua orang itu terpukul tepat sekali Terlempar ke dasar sumur tanpa berkutik lagi Tanpa menghiraukan dua orang itu Prayoga telah mengajak Lekas kita pergi dengan tangkas Sarini menyambar tali itu Dan dengan bantuan tali ini dengan mudah dua orang itu naik ke atas Setiba di atas baru mereka tahu kalau tali tersebut diikatkan pada sebatang pohon besar di dekat sumur Ketika itu sudah sore hari Perut mereka berkeruyuk dan melilit kelaparan Ketika memandang sekeliling, beberapa bagian kubu pertahanan telah dibongkar Bisa diduga kalau pastikan mataram akan berpindah lebih maju lagi Sarini, secepatnya kita harus pergi ke muria Ajak Prayoga Walaupun perlu terasa lapar tetapi gadis ini berusaha menahan Jawabnya kemudian Kakang, kalau benar pasukan mataram menang dan pertahanan muria hancur Tidak ada gunanya lagi kita kesana Untuk sejenak Prayoga berdiam diri Tetapi kemudian pemuda itu membantingkan kakinya Berkata, ketika Mbak Yumaryam pergi kesana Pasukan mataram menghujani serangan meriam ke kubu pertahanan wasijaladara itu Ah aku khawatir sekali kalau dia celaka Hayo kesana, kita harus menolong Mbak Yumaryam Sarini tak dapat lagi mencegah kemauan Prayoga Mereka kemudian berlarian menuju ke muria Di mana wasijaladara membuat kubu pertahanan Tiba di tempat itu mereka sedih menyaksikan kubu pertahanan sudah hancur Di sana sini bekas terjadi kebakaran dan banyak mayat bergelimpangan tak terurus Serta tampak lubang menganga bekas peluru meriam meledak Mereka menghela nafas panjang dengan perasaan yang ngeri Baru semalam mereka pergi dari markas ini Tetapi keadaannya sudah hamat menyedihkan Lalu ke manakah sisa pasukan wasijaladara maupun yang lain? Apakah mereka semua sudah mati? Untuk beberapa saat lamanya kakak beradik seperguruan ini berdiri mematung Apa yang harus dilakukan menghadapi kenyataan ini? Untung Sarini seorang gadis cerdik Timbulah pendapatnya bahwa sejumlah korban ini Belum tentu semuanya sudah mati Siapa tahu di antara korban masih ada yang hidup Dan bukankah orang itu dapat ditanya? Pikirannya itu kemudian dikemukakan kepada Prayoga Ternyata Prayoga setuju Mereka segera memeriksa mayat-mayat yang berserakan itu Akan tetapi sampai lelah mereka hanya berhadapan dengan orang yang benar-benar sudah menjadi mayat Yang membuat dua orang muda ini ngeri Di antara korban itu ada yang tidak berkepala Lagi ada yang kakinya hilang tangan buntung dan tubuh hampir hancur Di antara korban perang itu terdapat juga beberapa prajurit Mataram Tetapi sebagian besar korban terdiri anak buah wasi Jaladara dan juga anak buah Sarini sendiri Dalam jengkel tak menemukan yang masih hidup Sarini lalu berteriak Hai mayat-mayat Mengapa sebabnya kamu membisu seperti sudah mati Prayoga geli dan ketawa Sudah tentu mayat itu mati dan tidak bisa bicara lagi Namun mengapa sebabnya Sarini berteriak seperti itu Tetapi sungguh di luar dugaan Teriakan Sarini tadi segera disambut oleh suara rintihan orang Mendengar ini Sarini dan Prayoga segera menghampiri Kemudian Sarini terkejut karena orang yang merintih itu malah anak buahnya sendiri Dengan suara tersendat, napas tengah dan campur rintihan Orang itu berkata Puteri Meriam Meriam itu hebat sekali yang lain melarikan diri guruku ke mana tanya Sarini Dengan susah payah orang itu menuding ke arah puncak muria Mulutnya bergerak tetapi tidak terdengar suaranya Lalu kepalanya terkulai lemas Sarini terharu menyaksikan nasib anak buahnya ini Air matanya berlinang-linang membasai pipinya Untuk mengurangi perasaannya kemudian Sarini mengajak Prayoga lari ke puncak muria Prayoga benar-benar bingung dan tidak mengerti Semalam ia sudah menggulingkan semua Meriam Mataram Membuang mesyu dan bubuknya Tetapi mengapa Meriam itu masih dapat menimbulkan puluhan korban mengerikan seperti ini? Belum jauh mereka berjalan tiba-tiba Mata Prayoga menangkap bayangan seseorang berdiri di salah satu puncak muria Prayoga terkejut Sebab ia tahu bahwa di puncak di mana Meriam sekarang berdiri terdapat sebuah jurang yang dalam sekali Maka diamatinya orang itu dengan seksama Lalu teriaknya kaget Hai Sarini Bukankah dia itu mbaknya Meriam Sarini juga mengamati dengan penuh perhatian Orang itu berdiri mematung dan membelakangi Tampak orang itu mendekat dua pipi dengan telapak tangan dan memandang ke arah puncak muria yang tertinggi Sarini mempunyai dugaan yang sama Bahwa orang itu bukan lain Meriam Menduga demikian Sarini sudah menjerit dan memanggil Mbak Yu Mariam Mengapa di situ akan tetapi orang itu tetap berdiri mematung Sarini mengulangi teriakannya namun Mariam tidak menggubris Karena khawatir teriakan Sarini kurang keras Prayoga mencerahkan tenaga dalam ajaran darah menggungia berteriak Mbak Yu Mariam karena pada saat itu tenaga dalam Prayoga sudah hampir mencapai tataran tinggi Maka suara teriakan Prayoga seperti guntur membelah angkasa Rupanya suara yang mengguntur itu menggerakkan hati Mariam Ia memalingkan mukanya ke belakang dan ternyata memang Mariam Mendadak saja Sarini dan Prayoga kaget Mereka melihat wajah Mariam tampak pucat Dan Sayu sedang bukti air matu berderai turun dari sudut matanya Begitu bertemu dengan orang yang dirindukan siang malam Prayoga ingin sekali menumpahkan isi hatinya Akan tetapi celakanya mulut seperti terkancing Makin hatinya mendesak semakin rapatlah mulut Prayoga terkancing Sesudah mengamati dua orang adik seperguruannya tanpa membuka mulut Mariam memutarkan tubuhnya memandang ke arah puncak lagi Mbak Yu Mariam teriak Prayoga lagi Tetapi Mariam tidak mengacuhkan sama sekali Melihat itu meluaplah ke mendongkolan Sarini Serunya, hai Mbak Yu Mariam Engkau sedang melamunkan apa ia berusaha membuat dirinya lebih tinggi sambil mengangkat tumit melongo ke sana Akan tetapi ia tidak melihat apa-apa Kemudian diri panjatlah sebatang pohon yang tinggi Namun tidak melihat apa-apa kecuali mulut jurang yang menganga Prayoga meniru Sarini memanjat pohon Melihat jurang yang menganga gemetarlah tubuh pemuda ini ia tahu Mariam tentu akan membuang diri ke jurang Mbak Yu Mariam, jangan teriak Prayoga yang khawatir Akan tetapi Mariam tidak menggubris peringatan Prayoga Ia hilir mudik di puncak itu Menyadari gawatnya keadaan Prayoga dan Sarini sangat gelalisah dan khawatir Sekali melompat, tentu tubuh Mariam jatuh berkeping-keping dalam jurang Berulang kali Prayoga berteriak memperingatkan di samping Meratap agar Mariam mengurungkan maksudnya Akan tetapi semuanya tak digubris dan sekarang Mariam sibuk menyekai rahmatannya yang berderai membasai pipi Prayoga yang gandrung kepada gadis itu kebuakan setengah mati ibarat seekor cacing kepanasan Ia ingin menghampiri Mariam di puncak akan tetapi tidak mungkin karena dibatasi oleh jurang yang cukup lebar Namun mendadak terkilaslah pikiran pemuda ini Kalau Umariam dapat mencapai puncak itu mengapa dirinya tidak bisa? Mendadak saja ia seperti ketularan darah menggung Ia menampar kepalanya sendiri kemudian mengerut tuh Huh, Prayoga tolol Pemuda macam engkau ini memang tidak ada harganya menjadi kekasih Mariam apabila nyalimu seperti tikus Hayo, engkau harus berani melompat ke sana Menyusul dia, melihat tingkah laku Prayoga yang menampar kepala sambil bicara sendiri Sarini menjadi keheranan Ia ingin menegur tetapi melihat keadaan Prayoga, mengurungkan niatnya Prayoga ketika itu memang seperti orang gila Pemuda ini sudah tidak peduli kepada dirinya sendiri Lalu mengambil ancang-ancang dan sekali menjejakan kaki ke tanah tubuhnya sudah terapung di udara Menyusul terdengar suara Sarini yang menjerit keras Ia memandang ke bawah, hih, bulu kuduknya berdiri tegak Jurang itu dalam sekali dan tertutup kabut Ia menabahkan hati tetapi berbareng saat itu telinganya mendengar suara mendesing Lima titik sinar dutih menyambar ke arahnya Semangat Prayoga terbang Ketika itu tubuhnya agak menurun ke bawah Buru-buru ia menginjakan kaki kiri ke kaki kanan Dan sambil meminjam tenaga injakan itu ia mengeliat lalu melambung lagi Akan tetapi celaka Saat itu lima titik sinar putih senjata rahasia orang telah menyambar ke arah dirinya Mendadak benda itu berpisah ke arah tiga jurusan ke arah kepala dada dan kaki Prayoga kaget sekali Jelas benda itu senjata rahasia yang dilepaskan orang Dan menilik Kero melepaskan begitu hebat Ia menduga gadis itu sendiri yang sudah menyerang Karena Maria memang mendapat pelajaran khusus dari ayahnya Tentang melempar senjata rahasia berujuk pisau kecil Dalam usahanya menyelamatkan diri Prayoga jungkir balik di udara Akan tetapi karena latihannya masih belum sempurna Sekalipun dapat menghindarkan diri dari senjata rahasia tubuhnya meluncur ke bawah Hanya dalam sekejap tubuh pemuda itu sudah lenyap tertutup kabut Kakang, Sarini menjerit nyaring Sarini tadi sudah akan mencegah Prayoga yang berbuat nekat itu Tetapi sudah tak keburu karena Prayoga sudah melompat Sekarang semuanya sudah terlanjur Yang dapat dilakukan oleh gadis ini hanya berdoa supaya kakak seperguruannya itu selamat Ida hancur berkeping-keping di dasar jurang Tiba-tiba Sarini kaget mendengar suara orang menangis Ketika mengangkat kepala dan memandang ke depan, ternyata yang menangis itu Mariam Pada mulanya ia tidak ingin mencampuri urusan Prayoga dan Mariam Ia menjadi tidak enak sendiri Karena pertukaran tanda metal waktu itu justru dirinya yang telah berbuat Akan tetapi sekarang ia menyaksikan keganasan tangan Mariam terhadap adik seperguruannya sendiri Ia menjadi kasihan marah dan membenci gadis itu Hei gadis cantik teriaknya mengejek Orang yang sudah kaserang dan jatuh ke jurang, tetapi mengapa engkau pura-pura menangis? Huhuh, engkau jangan pura-pura seperti seekor tikus yang menangisi matinya Si kucing ejekan itu didengar oleh Mariam Gadis itu mengangkat kepala dan menyaut Engkau tak perlu campur urusanku apa Huhuh siapa yang melarang Mariam membanting-bantingkan kakinya Lalu, walaupun orang berusaha mencegah tetapi aku tetap akan membunuh diri di tempat ini Huhuh kalau ada seorang ayah yang dibolahkan tidak mengakui anak kandungnya sendiri Mengapa aku tidak boleh mengusir saudara seperguruanku Sarini menganggap jawaban Mariam itu seperti nol cehan orang gila Padahal memang benar, Ali Ngumar tidak mau mengakui lagi Mariam sebagai anaknya karena sudah berkhianat Karena tak tahu apa yang terjadi Sarini bertanya Di mana guru tak tahu, dan Mariam kembali tenggelam dalam tangisnya Hati Sarini seperti dibakar, mendengar jawaban acuh tak acuh Dalam jengkelnya gadis ini lalu mengejek Kepada ayahnya sendiri engkau tidak tahu Tetapi sebaliknya engkau malah tahu di mana orang bernama suara manis yang kau gandrungi karena nama suara manis disebut Mariam melangkah ketepian bertanya, Hai, engkau tahu kakang suara manis sekarang ini Katakanlah, di mana dia sekarang dalam hati Sarini ingin sekali mendampurat kakak seperguruannya yang tak berverguna itu Akan tetapi melihat keadaannya, tiba-tiba saja ia merasa kasihan juga Tiba-tiba terlintas dalam benaknya apa salahnya Mariam mencintai suara manis? Yang seorang masih gadis dan yang seorang lagi bujangan Bukankah percintaan antara gadis dan pemuda merupakan hal yang wajar? Dan tiba-tiba saja merasa malu sendiri teringat perasaannya sendiri kepada Prayoga Kalau dirinya mencintai Prayoga mengapa Mariam tidak boleh mencintai suara manis? Teringat keadaannya sendiri, kemudian ia menyadari persoalan gawat yang dialami Mariam Jelas bahwa gurunya tidak setuju Mariam menjalin cinta kasih dengan suara manis Dan karena Mariam menentang, Aling Umar marah dan tak mau lagi mengakui sebagai anaknya Padahal saat ini Mariam sedang bingung mencari suara manis Karena pepat tak tahu di mana pemuda yang dicintai sekarang berada Mariam menjadi cupat pikir ingin membunuh diri Berpikir sejauh ini tiba-tiba saja Sarini menjadi kasihan dan ingin menghibur Embak you Mariam bagaimana caranya engkau bisa sampai di situ teriak Sarini Tunjukkan jalan, agar aku dapat menyusulmu ke situ Jangan datang kemari Mariam menjegah Apa sebabnya tak perlu tahu Hem jika engkau berani menyusul kemari aku akan menyerang dengan senjata rahasia Mariam mengancam Akan tetapi Sarini seorang gadis keras kepala Makin dilarang malah menjadi nekat Teriaknya kemudian, tetapi aku akan menyusulmu sehabis berkata Sarini segera mengambil anam gencang untuk melompat Akan tetapi yang dilakukan itu tidak sungguh-sungguh Ia hanya ingin memancing bagaimanakah sikap kakak seperguruannya itu Mariam terpancing Demi melihat Sarini sudah ancang-ancang akan melompat Ia segera menyambitkan lima batang pisau kecil Sarini sudah siaga Begitu pisau menyambar ia sudah menjejakan kaki untuk melesat ke belakang Akan tetapi celaka, tanah yang diinjak longsor dan Sarini tak kuasa lagi menahan tubuhnya terseret ke jurang Berbareng dengan jerit Sarini suara tanah longsor itu beresat Masih untung Dalam saat berbahaya mati Sarini masih awas dan sempat melihat serumpun pohon kecil yang tumbuh di bibir jurang Secepat kilat tangannya menyambar Akan tetapi karena pohon itu hanya kecil tidak kuasa menahan beban tubuh Sarini Pohon itu hanya dapat menahan sementara, kemudian tercabut berikut akarnya Sungguh celaka Tubuh Sarini melayang turun ke bawah Untungnya Sarini masih dapat menguasai ketenangan hatinya Sedianya ia akan meminjam tenaga lalu mengapungkan diri Akan tetapi tiba-tiba angin halus menyambar dan lima batang pisau menyambar atas kepalanya Mau tak mau tubuhnya melayang ke dasar jurang sambil menjerit Embak you Mariam, aku mati sekarang Suara itu menyayat hati dan tentu menggerakkan hati manusia kejam sekalipun Akan tetapi Mariam yang sedang menderita batin tidak diakui anak oleh Aling Umar Dan ditinggal pergi kekasihnya hatinya menjadi dingin dan seakan mati Ia tidak peduli kepada adiknya yang masuk ke jurang dan kalau toh mati malah lebih baik dari keadaannya sendiri sekarang ini Hem, engkau mati habis perkara, desahnya Dan engkau masih lebih menyenangkan daripada hidupku sekarang ini Mariam kemudian kembali berdiri mematung dan matanya tak berkedip memandang ke depan Hati ingin segera meloncat ke dalam jurang dan mati Akan tetapi pikiran berpendapat lain mengajak meninggalkan tempat itu Akibatnya gadis ini menjadi ragu tak tahu apa harus dilakukan Matikah Prayoga dan Sarini yang masuk ke dalam jurang dalam itu? Entahlah Mati dan hidupnya manusia yang menentukah Tuhan sendiri Tak mengherankan apa yang terjadi sekelilingnya Sarini tidak dapat mengetahui lebih lanjut Sekeliling gelap oleh kabut, mata pedas dan kepala pening Dalam waktu singkat gadis ini sudah pingsan Ia tidak merasakan apa-apa dalam waktu lama Ketika Sarini membuka mati dan sadar dari pingsannya Tiba-tiba telinganya menangkap suara orang sedang berbicara Ia dapat mendengar dengan jelas yang seorang laki-laki dan yang seorang perempuan Menyusul kemudian ia mendengar suara menderu-deru tak pernah putus Dan ia dapat menduga dua orang itu sedang berkelahi mati-matian Namun yang membuat gadis ini heran Mengapa ucapan yang keluar dari mulut tiada nada adanya permusuhan? Ia menggerakkan kepala menghilangkan rasa pening dan rasa heran yang menyelimuti seisi dada Masih jelas diingatnya ia tadi terperosok masuk ke dalam jurang Sesudah Prayoga lebih dahulu masuk jurang Akan tetapi mengapa sebabnya dirinya tidak cedera sedikitpun? Kalau begitu apakah dirinya sekarang ini sudah mati dan ia mendengar suara orang-orang di akhirat? Hahaha, terdengar suara ketawa laki-laki yang bekok-kakan mengejek Kemudian, itu jurus keberapa? Dan adakah masih ada jurus lain lagi? Jangan banyak mulut lengking si wanita Terimalah yang ini Setelah memandang sekeliling Sarini terkejut bukan main dan ia hampir berteriak Tidak jauh dari tempatnya menggelep tak tampak Prayoga duduk di atas batu dan tidak terluka sedikitpun Dan ia melihat pula saat itu kakak seperguruannya sedang mengamati dirinya tak berkedip Ia menjadi sadar sekarang Kalau dirinya belum mati Ia sudah membuka mulut untuk memanggil Tetapi tiba-tiba diurungkan karena Prayoga memberi isyarat dengan menggoyangkan tangan Ia menjadi haran Akan tetapi ketika ia memandang dengan seksama hampir Sarini melonjak saking gembira Beberapa tombak lagi dari tempat prajaga duduk tampak seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berputaran di dasar jurang Yang perempuan berambut panjang mencapai pantat Sebagian dari rambut itu menutupi wajah dan pundaknya Akan tetapi matu itu Sarini bergidik Sepasang matu itu mencorong seperti matu harimau di waktu malam Yang laki-laki juga tidak kurang menyeramkan Laki-laki itu mengenakan pakaian dan kulit harimau tutul Gerakan kakinya mantap berlawanan dengan gerak kaki si wanita yang seolah-olah tidak menginjak bumi Dan ketika wajah laki-laki itu tampak Sarini heran Ia serasa pernah kenal wajah laki-laki itu tetapi di mana? Huh, ingatlah benar-benar, kata si wanita Jurus ini yang disebut bumi horek dan kau harus hati-hati sesudah memperingatkan Wanita itu menerjang Gerakannya seperti tatit menyambar Sehingga sulit diikuti dengan pandangan mata Anehnya ia tidak mendengar kesyurangin pukulan Membuat Sarini melongo Ih, apakah mereka itu setan dan iblis di neraka katanya dalam hati Namun mereka mempunyai bayangan Berarti mereka itu benar-benar manusia Untuk dapat melihat dengan jelas Kemudian Sarini bangkit dan berdiri pada dinding jurang Bagus, bagus seru si laki-laki Engkau memang seorang sakti Dan tidak aneh pula engkau jarang memperoleh tanding Setelah berkata demikian Laki-laki itu memalingkan muka ke arah Sarini Lalu tegurnya dengan ramah Heca hayu Engkau sudah bangun mendengar suara dan tingkah laku laki-laki itu Sarini baru sadar kalau dirinya memang sudah kenal Dengan laki-laki itu yang bukan lain Jim Ching Chinggoling Dan sudah pernah menolong dirinya di Mayong waktu itu Ketika itu Jim Ching Chinggoling mirip seorang gelandangan Dan kakinya lumpuh sebelah Tetapi sekarang ini mengenakan pakaian kulit harimau Sedang wajahnya juga tidak kotor Sadar bertemu dengan Jim Ching Chinggoling Yang baik hati Ia cepat-cepat mengambil cincin besi Dari tempat simpanannya Kemudian berseru Kakek, ah, selamat bertemu Belum juga Sarini selesai Berkata wanita aneh itu memandang dirinya tajam-tajam Sarini bergidik takut Karena pandangan Matthew itu sangat mengerikan Untuk mengurangi rasa seram Kemudian gadis ini memalingkan muka memandang arah lain Melihat Sarini tak berani beradu Pandang wanita aneh itu berseru Hai Jim Ching Chinggoling Apakah bocah perempuan itu juga murid Aling Umar Huhuhuh, seorang tokoh sakti seperti Aling Umar Mana mungkin mempunyai murid goblok macam gentong kosong Seperti perempuan itu sahut Jim Ching Chinggoling Dan sesudah menjawab, ia ketawa terkekeh Sarini mendongkol sekali disebut goblok dan gentong kosong Namun sebelum gadis ini sempat mendamperat Ia sempat melihat gerakan mulut dan mata Jim Ching Chinggoling yang memberi isyarat rahasia kepada dirinya Untung ia seorang gadis binal yang cerdik Kalau kakek itu bersikapaneh tentu ada maksud tertentu yang menguntungkan dirinya Berpendapat seperti itu Sarini sudah membuka mulut dan berseru Huhuh orang macam Aling Umar Manakah layak aku angkat sebagai guru Namun sesudah mengucapkan kata-kata itu Sarini ketakutan sendiri Ia sadar dirinya bisa celaka kalau gurunya sampai mendengar Sebab gurunya takkan sedia memberi ampun Saking dibayangi rasa takut ia segera celingukan ke sana kemari Dan sesudah jelas tidak melihat orang lain ia ketawa cekikikan sendiri Sarini Jangan kurang ajar hardik seorang laki Sarini kaget Semangatnya seperti terbang Karena khawatir ditegur gurunya Akan tetapi setelah menyadari bahwa yang menghardik tadi Prayoga ia ketawa lalu membalas dengan bentakannya Huh, siapa yang kurang ajar Hehehe, Jim Ching Chinggoling terkekeh Dan si wanita tiba-tiba bertanya Bagus, bagus sekali Memang Aling Umar itu manusia busuk Akan tetapi huh, siapakah gurumu Pertanyaan itu membuat Sarini terpukau beberapa saat Ia mencuri pandang ke arah Jim Ching Chinggoling Tetapi celakanya Jim Ching Chinggoling sedang memandang ke langit Karena terpojok gadis ini menjawab tanpa pikir Guruku disebut si cebol ngayu lintang Cebol ngayu lintang perempuan itu menirukan Hmm, rasanya bukan manusia sakti dan mempunyai nama harum Sesudah berkata, wanita itu menatap Jim Ching Chinggoling dan menantang Hayo kita mulai lagi Engkau sudah berjanji akan melayani aku sampai 300 jurus Tetapi apa sebabnya baru 20 jurus Engkau sudah berhenti Hahaha, Jim Ching Chinggoling ketawa bergelak-gelak Apakah engkau menepuk dada sendiri Bahwa laderang kuning sudah tiada tanding lagi Para yoga dan Sarini terkesiap mendengar nama itu disebut Sekarang menjadi jelas bahwa perempuan aneh ini bukan lain istri gurunya sendiri Aku memang belum puas sahutnya Dan apakah engkau masih berani berkelahi sejak tadi Walaupun Sarini dan Prayoga tidak jauh dari tempat berkelahi Tidak merasakan sambaran angin pukulan Tetapi sekarang sesudahlah laderang kuning bergerak menerjang Jim Ching Chinggoling Merasakan dorongan tenaga yang mahadahsat Buru-buru mereka mengerahkan tenaga Akan tetapi nyatanya Prayoga yang sudah maju Ilmunya masih terhuyung-huyung dan sesaat kemudian tak kuasa berdiri lagi Sebaliknya Sarini yang belum tinggi kepandainya Seperti terlempar oleh Taufan Maka diam-diam mereka kagum dan tambah takut Saat itulah laderang kuning dan Jim Ching Chinggoling sudah berkelahi lagi Kakek itu menjulurkan jari tangannya yang runcing Seperti kaitan baja melayang ke arah kepala lawan Sambil berseru lantang, laderang kuning Inilah jurus yang disebut Garuda mengejar anjing Sarini melongo heran Manakah mungkin ada jurus-jurus tata kelahi dengan nama aneh macam itu Tiba-tiba Jim Ching Chinggoling miringkan tubuh dan sepasang tangan digerakan untuk menghwantam Teriaknya, dan jurus ini disebut Anjing menggit Garuda Sarini geli mendengar nama jurus yang diucapkan Jim Ching Chinggoling akan tetapi tidak berani bersuara Dari nada ucapannya kakek itu masih juga bergurau meskipun berhadapan dengan wanita sakti Yang salah-salah dapat mencelakakan dirinya Hantaman kakek itu luput karena secara gesit laderang kuning sudah melesat ke belakang Akibatnya berak, sebatang pohon di dinding jurang menjadi patah terlanda angin pukulan Jim Ching Chinggoling Kemudian sambil memutarkan tubuh kakek ini sudah mengerut tuh Hem sungguh sial Kepalaku sudah dilangkai wanita itu Ucapan ini memancing ketawasar ini sehingga tak dapat lagi menahan Ia ketawa cekikikan, hingga menarik perhatian laderang kuning Hai bocah perempuan bentaknya Siapa yang kau ketawakan mendadak seperti kilat menyambar tangan laderang kuning sudah bergerak dengan maksud menampar pipi sarini Ia kaget untuk menghindar sudah tidak mungkin lagi Tau-tau sesosok tubuh telah berkelebat di depannya dan menyambut tamparan laderang kuning Darbenturan tenaga sakti itu menerbitkan letusan keras Kemudian dua orang itu sudah berkelahi lagi lebih seru Sarini dan Prayoga yang menonton amat kagum Gerakan mereka yang cepat menyebabkan dua orang muda itu seperti melihat bayangan setan yang saling berkelebat Hai laderang kuning teriak Jim Ching Chinggoling Aku mempunyai usul baru, Jim Ching Chinggoling sahut laderang kuning Sesungguhnya engkau termasuk manusia sakti zaman kini Akan tetapi apa sebabnya engkau sampai hati berbuat jahat kepada bocah perempuan masih hingusan itu Jim Ching Chinggoling bergelak-gelak Hahaha aku ingin bertanya kepadamu Bagaimana engkau memperlakukan bocah laki-laki itu yang dimaksud Jim Chinggoling bukan lain Prayoga Tadi ketika Praingga meluncur dari atas justru dua orang ini sedang berkelahi sengit Akan tetapi meskipun sedang terlibat perkelahian secara tangkas Jim Chinggoling masih dapat menyambar tubuh Prayoga sehingga pemuda itu tidak terbanting di dasar jurang dan celaka Akan tetapi karena laderang kuning tahu bahwa pemuda yang ditolong Jim Chinggoling murid laki-laki Aling Umar Tanpa bicara apa-apa laderang kuning sudah menghantam Prayoga Masih untung kakek itu waspada sehingga masih berhasil melindungi keselamatan Prayoga Tetapi sebaliknya ketika tubuh Sarini meluncur dari atas yang menyambar laderang kuning karena mengira anaknya Jim Ching Chinggoling membalas perbuatan laderang kuning akan tetapi perempuan ini melindungi Maka atas dam peratan Jim Chinggoling itu laderang kuning diam Karena tak dapat membalas kemudian laderang kuning ganti haluan Hei Ching Chinggoling Engkau ingin usul apa menurut pendapatku sekalipun kita berkelahi sampai seribu jurus Takkan ada yang menang dan yang kalah Hem, jangan sombong Tak lama lagi aku akan kalah Sudahlah, aku punya usul Kau bisa menerima dan tidak terserah Lekas katakan Jim Ching Chinggoling ketawa cekikikan sambil menudirik Prayoga dan Sarini Kemudian katanya Dua bocah ini kepandainya tidak terpaut jauh Sekarang kita mengambil salah seorang Kemudian diberi pelajaran ilmu tata kelahi secara kilat Setelah itu, mereka kita adu Dan sebaiknya lebih dahulu agar bocah ini berkelahi dengan tangan kosong dan yang kedua menggunakan senjata Hem, siapa yang pandai memberi pelajaran, tentu dialah yang akan menang Setuju hei hei, ladrang kuning ketawa mengejek Setiap orang sudah mengenal engkau yang banyak tipu muslihatnya Aku tak dapat kau tipu bahwa bocah laki-laki itu lebih pandai daripada si perempuan Tetapi mengapa engkau katakan seimbang? Huh jelas engkau hanya mencari enak sendiri Heli hei hei jika kau takut kalah Ambillah bocah laki-laki itu sebagai jago mu Mendadak wajah ladrang kuning berubah menyeramkan Lalu teriaknya, cing-cinggoling Sambutlah serangan ku gemas Suaranya belum hilang Ladrang kuning sudah melesat di samping cing-cinggoling Ia mengangkat tangannya lalu telapak tangan dibenturkan sendiri seperti orang bertepuk Akan tetapi sejenak kemudian tangan itu mengembang lalu mendorong tubuh lawan Dalam menyambut serangan ini, tingkah jem-cing-cinggoling juga aneh Ketika ladrang kuning bertepuk ia berdiam diri Tetapi ketika tangan lawan akan mendorong Cepat-cepat ia berputar tubuh sehingga baju kulit harimau itu berkibaran Pukulanmu memang hebat puji cing-cinggoling sambil melesat pergi Prayoga dan Sarini terkejut setengah mati Baju kulit harimau yang dipakai cing-cinggoling sudah berlubang sebesar piring Sebagai akibat pukulan ladrang kuning Sebelum Sarini hilang rasa terkejutnya Tau-tau jim cing-cinggoling sudah berkelebat di sampingnya Dengan suaranya yang dikirimkan lewat aji pameling ia berkata Hai genit! Caci makilah aku habis-habisan Jika engkau berhasil mengambil hati perempuan itu Engkau akan memperoleh keuntungan yang tak ternilai harganya Sarini yang memang cerdas itu segera dapat menangkap maksud cing-cinggoling Kemudian dengan tangkas ia sudah mencaci maki Hai cing-cinggoling! Engkau sudah tua dan loyo Mengapa tanpa malu engkau berusaha menggoda aku yang muda? Cis, gaplek peringkilan seorang tuek hendak petakilan ia berhenti sejenak karena kehabisan bahan untuk mencaci Bagaimanapun ia tidak boleh semau sendiri dan kurang ajar Maka kalau tadi ia hendak mencaci bajangan tengik kata-kata itu tak jadi diucapkan Meskipun demikian ia tidak boleh ragu-ragu agar tidak dicurigai oleh ladrang kurung Maka kemudian ia menyambung makiannya Hu hengkau memang orang tua linglung seperti lutung pengung jim-cing-cinggoling pernah berjumpa satu kali dengan alingumar Begitu melihat kenakalan dan keceriwisan Sarini yang agak mirip dengan tabiatnya sendiri ia menjadi suka dan sayang kepada darah ini Terdorong oleh perasaan itu seketika timbulah akalnya agar Sarini bisa menjadi murid sementara ladrang kuning Itulah sebabnya dengan Aji Pameling, ia sudah menyuruh Sarini mencaci maki dirinya Guna makin memantapkan sandiwaranya, cing-cinggoling pura-pura marah dan segera bergerak akan menyerang Sarini sambil membentak Hai apakah tamu? Kau boleh hadan? Bocah goblok Padahal aku tadi sudah bermaksud akan memberi beberapa pelajaran ilmu kesaktian agar engkau dapat mengalahkan bocah tolol itu Akan tetapi sekarang huh persetan Bukan pelajaran ilmu yang aku berikan kepadamu Mampus, huh siapa yang sedih engkau beri pelajaran Sarini mencibirkan bibirnya mengejek Nyatanya bibi ini lebih hebat dari engkau Huh mataku melihat sendiri buktinya Engkau tadi sudah hampir keok Kemudian pura-pura mengajukan usul Sarini berhenti lalu ketawa mengejek Hai hai hik bukankah engkau mempunyai maksud untuk mengulur waktu karena engkau yang loyo sudah hampir kehabisan tenaga? Ih kemungkinan yang kau cari bukan saja ingin mengambil napas baru Kalau bibi yang sakti dan baik hati ini lengah, engkau tentu akan lari seperti maling kesiangan Huh, jika bibi yang baik hati ini sedia memberi pelajaran kepada diriku Engkau jangan mengharap bisa lolos dari tempat ini Prayoga terkejut setengah mati dan tubuhnya basah oleh keringat dingin Ia beranggapan kata-kata Sarini sudah keterlaluan sekali Kalau kakek itu marah bukankah Sarini akan celaka? Beberapa kali ia memberi isyarat dengan gentakan kaki pada batu akan tetapi celakanya Sarini terus mencaci maki seperti burung betet ngoceh Apa yang dikatakan oleh Jim Chin Chinggoling memang tidak salah kalau laderang kuning ini seorang wanita sakti Sesudah berhasil meyakini ilmu kesaktian warisan nenek nagwa gini Hanya sayang, laderang kuning yang dikuasai rasa dendam kesumat kepada suaminya itu tak pernah mau melupakan sedetikpun Karena suaminya sudah dianggap berhianat bertekuk lutut dan minta ampun kepada lawan Kenangan peristiwa 12 tahun lalu itu sangat melukai perasaan kewanitaannya Oleh sebab itu sangat benci kepada suaminya Untuk pertama kalinya ia meninggalkan Laut Karang kemudian bertemu dengan Mariam yang tidur di dalam goa dan ditunggui oleh suara manis Rasa keibuannya bangkit kembali setelah dapat bertemu dengan anak tunggalnya yang sudah menjadi gadis dewasa Dan karena Mariam bersama dengan seorang pemuda tampan, ia setuju Ia secara rahasia sudah mengikuti suara manis dan Mariam kedemak Kemudian beberapa hari lalu ia mendengar pasukan Mataram sudah bergerak mendekati Pati Ia memperoleh keterangan pula bahwa dalam pasukan itu terdapat seorang gadis yang cantik Lalu ia menduga gadis cantik itu tentu anakku ia sendiri Terdorong oleh keinginan dapat bertemu dengan anaknya ini cepat-cepat ia menuju Pati Di luar dugaan ia berjumpa dengan Jim Ching Chinggoling Kakek ini tiba-tiba saja mencaci maki dan memperolok ladrang kuning lalu memancing wanita itu masuk ke dalam jurang ini Olok-olok dan ejekan kepada ladrang kuning itu kemudian diakhiri dengan perkelahian Memang ada maksudnya Jim Ching Chinggoling memancing ladrang kuning ke dalam jurang ini Maksudnya agar dalam bertanding ilmu tersebut tidak diketahui orang lain Sebab apabila sampai diketahui orang kemungkinan akan ada orang yang lapor kepada Aling Umar dan salah-salah bisa menimbulkan salah faham Justru memilih tempat berkelahi di jurang ini secara kebetulan dapat menyelamatkan Prayoga dan Sarini yang tercebur dalam jurang Sekarang demi mendengar ketangkasan Sarini berperang mulut dengan Ching Chinggoling, hati ladrang kuning menjadi terpikat Ia amat benci kepada Jim Ching Chinggoling sebab setiap perang mulut dirinya selalu kalah Dengan meminjam mulut gadis ini berarti dirinya akan dapat membalas kakek itu Ia kemudian ketawa terkekeh puas Seakan rasa kemendongkolannya hilang, mendapat wakil gadis lincah ini He Ching Chinggoling Sekarang engkau sudah mendengar sendiri bukan? Baru seorang anak kecil saja sudah tahu siapakah di antara kita yang sakti, E.J. Ladrang Kuning Huhuh jika engkau seorang tua yang tahu diri engkau harus mengakui kebenaran ucapan bocah ini Hehehe, siapa yang mau percaya ucahan bocah edan itu? Sudahlah jangan banyak omong Engkau berani atau tidak menerima tantangan ku belum juga sempat ladrang kuning menyaut Sarini telah mendahului dengan maksud membakar hati ladrang kuning Mana mungkin bibi takut tantanganmu? Huhuh cukup satu macam ilmu Pukulan saja bocah tolol itu akan dapat kupukul roboh, karena dirinya disebut bocah tolol oleh Sarini dan akan dipukul roboh Prayoga yang berotak tumpul itu tercengang Sama sekali pemuda ini tidak menyadari bahwa perang mulut antara Sarini dan Ching Ching Goling itu merupakan siasat untuk dapat memperoleh keuntungan dari ladrang kuning Karena tidak menyadari maksud itu Prayoga sudah berseru dan menegur Sari-Sarini tak mau siasatnya bocor Belum juga ucapan itu rampung sudah diputus Huh, bocah tolol Telor busuk macam engkau tidak pantas memanggil aku yang cantik Tau dan peratan Sarini membuat Prayoga melongo tidak dapat membuka mulut lagi Sebaliknya Jim Ching Ching Goling yang sudah tahu tak Prayoga yang sederhana dan jujur Tidak perlu memberi penjelasan Ia berpikir lain hari saja pemuda ini diberitahu Dan guna menjaga agar rahasia tidak bocor Ia segera menyambar lengan Prayoga sambil berkata Ikut aku sekarang Biarlah engkau aku beri pelajaran ilmu Pukulan saja agar engkau dapat melambrak mulut bocah perempuan yang lancang itu Prayoga ingin membantah, tetapi tidak memperoleh kesempatan Tubuhnya sudah diserap Jim Ging Ching Goling ke tempat yang agak jauh dengan Sarini dan ladrang kuning Karena sudah terpojok Ladrang kuning terpaksa menyerah Katanya Baik aku terima tantanganmu Sekarang hari telah petang Esok pagi pada saat matahari tepat di tengah Kita tandingkan jago siapa yang lebih hebat Bagus mari kita coba sahut cing-cing Goling Sarini gembira bukan main Dalam usaha mengambil hati ladrang kuning Ia bersikap menghormat dan memanggil bibi ladrang kuning pun senang kepada darah lincah ini Katanya, bocah coba engkau menunjukkan kepandayanmu lebih dahulu Diam-diam ia mengeluh Celaka Belum juga diberi pelajaran Malah disuruh demontrasi dulu Akan tetapi ia tidak berani membantah Agar keadaannya tidak diketahui ladrang kuning Ia mendemontrasikan ilmu lutung kesarung yang tidak dikenal oleh perempuan ini Sebenarnya ilmu tata kelahi yang disebut dengan nama lutung kesarung itu merupakan pelajaran pertama yang diperoleh Aling Umar pada saat berguru Ketika itu guru Aling Umar sedang pesiar ke pegunungan Padontelu Di tempat itu melihat kawanan lutung berloncatan dari pohon ke pohon dengan gerakan yang gesit dan tangkas Gerakan lutung itu amat diperhatikan kemudian diciptakanlah ilmu tata kelahi dengan dasar gerak lutung Karena letak gunung Padontelu itu dekat dengan pusat kerajaan pasir luhur yang disebut-sebut dalam cerita lutung kesarung Maka ilmu tata kelahi itu diberi nama lutung kesarung Ilmu lutung kesarung itu ternyata sesuai sekali dengan watak dan tingkah sarini yang lincah dan tangkas Dengan begitu, ilmu yang diciptakan oleh kakek guru itu dikuasai oleh cucu muridnya dengan baik Ilmu tersebut terdiri dari 32 jurus dan setiap jurus merupakan jurus serangan dan sekaligus pertahanan Oleh sebab itu apabila orang menggunakan ilmu ini menjadi bertubi tubilah serangan ke arah kepala dan bagian atas yang lain Sehingga lawan tidak diberi kesempatan membalas menyerang Ketika sarini mulai mendemontrasikan ilmu tersebut, tiba-tiba terdengar jim cing cing goling berseru Hai ladrang kuning jangan terlalu dekat dengan kami Huh apakah engkau akan mencuri lihat ilmu pelajaran yang aku berikan bocah ini ladrang kuning marah sekali Saking marahnya, perempuan ini tak dapat mengucapkan kata-kata hanya menengadah ke langit Yang hebat, dalam keadaan marah seperti ini tiba-tiba saja rambutnya menjadi kaku Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh sarini untuk mencuri pandang mengamati wajah ladrang kuning Kemudian ia dapat melihat jelas perempuan ini mempunyai kemiripan wajah dengan Mariam Sayangnya, sekalipun wajahnya cantik, tetapi pandang matanya amat mengerikan Akan tetapi tiba-tiba saja sarini menjadi khawatir kalau gagal memperoleh ilmu pelajaran Oleh sebab itu dengan halusia bertanya Bibi bolehkah aku mewakili mendamprat kakek tuwek itu ladrang kuning tidak menjawab, hanya mengangguk Huh, sekalipun tidakkah suruh kami pun tidak mau berdekatan dengan kamu damprat sarini nyaring Bukan bibiku yang ingin mencuri ilmu pelajaranmu tetapi engkau lah yang diam-diam akan mencuri lihat ilmu bibiku yang sakti Huh, sekali saja engkau dapat mencuri lihat kepandaian bibiku Engkau tentu menjadi semakin sombong dan ingin meraja jagat ini Ladrang kuning gembira dan puas sekali mendengar dampratan itu Kemudian mengajak sarini supaya menyingkir agak jauh sampai pada kelokan jurang sehingga tidak tampak lagi dari tempat cincin guling Kepergian mereka itu diiring oleh suara ketawa cincin guling yang terkekeh, diseling suara ketawa prayoga Mendengar suara ketawa prayoga Sarini menjadi gembira Gadis ini kemudian menduga tentu kakak seperguruannya itu telah diberitahu cincin guling akan maksud yang sesungguhnya Pada jurang yang dibatasi kelokan itu kemudian Ladrang kuning memberi perintah kepada sarini supaya mendemonstrasikan kepandainya lebih dahulu Karena tadi baru akan mulai, sudah didamprat oleh jim cincin guling Bibi, aku seorang anak perempuan yang bodoh Harapan saya tidak lain agar bibi sudi memberi petunjuk, kata sarini Sesudah berkata Sarini lalu siap mendemonstrasikan ilmu lutung kesarung Sepasang kakinya lurus ke bawah tangan kiri menutup dahi dan tangan kanan mengepal Tiba-tiba saja wajah Ladrang kuning berubah dan menegur Hai, dari manakah engkau mempelajari ilmu tersebut Nada ucapannya geram dan melengking tajam Sarini bergidi karena anak telinganya menjadi sakit seperti ditusuk oleh jarum Di samping anak telinganya terasa sakit ia pun kaget setengah mati Barulah dirinya sadar telah melakukan kesalahan Bukankah ilmu lutung kesarung itu ajaran kakek gurnya? Sebagai adik seperguruan Aling Umar yang kemudian menjadi istrinya, tentu saja Ladrang kuning juga menguasai ilmu lutung kesarung Menyadari kesalahannya kemudian gadis ini mencaci maki dirinya sendiri Namun bukan Sarini yang lincah dan cerdas, kalah menghadapi keadaan ini cepat menjadi bingung Dalam waktu singkat, ia telah dapat memberi alasan yang tepat Kalau bukan dari guruku si cebol ngayu lintang Siapa lagi Ladrang kuning terkekeh lalu maju selangkah demi selangkah menghampiri Sarini Matthew yang tajam berkilauan menatap gadis itu Sedang Sarini menjadi kebuakan setengah mati, namun berusaha menenangkan diri Teruskanlah tiba-tiba Ladrang kuning memerintah Terasa longgar dada Sarini mendengar perintah itu Sekarang ia telah menyadari kesalahannya Maka kalau pada jurus pembukaan ia menggunakan ilmu lutung kesarung Tetapi jurus selanjutnya ia mengarang sendiri Sehingga jurusnya kacau tak karuan, semacam kerama buk jengkol Kalau Prayoga dan Jim Ching Chinggoling menyaksikan gerak-gerik gadis ini Tentu akan ketawa terpingkai-pingkal saking geli Sambil bergerak tidak karuan, megol-megol dan kadang terhoyung ini Sarini masih sempat mencuri pandang ke arah Ladrang kuning Gadis ini menjadi lega setelah melihat, wajah Ladrang kuning kembali tenang Sudah berhentilah katanya Sebutkan nama jurus yang kau mainkan tadi sambil menghentikan gerakannya Ia menyahut, menurut keterangan guru jurus tadi disebut dengan nama kerama buk jengkol Sejak Ladrang kuning salah paham dengan suaminya Kemudian pergi hati dan perasaannya dikuasai oleh rasa benci dan dendam yang tidak terukur lagi Akibatnya wanita ini watak dan tabiatnya berubah seperti orang tidak waras Wajahnya dingin tidak perdulian, dan bibirnya selalu terkatup tidak pernah tersenyum Akan tetapi begitu mendengar jawaban Sarini yang menyebut jurus kerama buk jengkol Mendadak saja ia ketawa geli Bocah gendeng, huhengka sudah ditipu gurumu Manakah di dunia ini terdapat ilmu tata kelahi macam begitu? Namanya saja sudah tidak karuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!